Gelombang pertama Master Surgawi tingkat 9 dari aliansi sekte telah dikirim. 31 Guru Surgawi tingkat 9 bergegas ke garis depan. Ini juga kedua kalinya para Guru Surgawi tingkat 9 dari berbagai sekte menyerang bersama, dan pertama kalinya mereka menyerang bersama di benua ini. Namun, kelemahan terbesar dari Master Surgawi level 9 adalah mereka tidak dapat menggunakan formasi teleportasi dari Master Surgawi level 8. Mereka hanya bisa berteleportasi ke formasi teleportasi terdekat di zona aman, dan hanya menyerang setelah tiba di sana dengan kecepatan tercepat. Karena 31 sekte telah mengirimkan Guru Surgawi tingkat 9, persatuan APS tidak dapat berbuat apa-apa. Selanjutnya saran ini disampaikan oleh Liu Yi. Bahkan jika tidak ada Guru Surgawi tingkat 9, mereka harus mengirimkan orang penting. Orang ini tidak diragukan lagi adalah Yao. Kekuatan Liu Yi belum mencapai puncak level 8, dan bahkan jika si cantik yang mencapai puncaknya, dia tidak memiliki kemampuan mutlak untuk melindungi dirinya sendiri dalam perang semacam ini. Hanya Yao, selama tidak ada Monster Mystic level 9 yang muncul, tidak ada Monster Mystic yang dapat melukainya. Yao tidak mundur, dan langsung bergegas ke garis depan melalui formasi teleportasi. Melihat Yao pergi, Liu Yi sangat khawatir. Di garis pertahanan yang dipimpin oleh Ice Fire Union, salah satu area paling serius di garis depan adalah area yang dipimpin oleh Dong Hua Sun dan Cheng Ping. Setidaknya ada 30 binatang mistik tingkat 8 di langit. Guru Surgawi tingkat 8 sudah mundur, dan beberapa dari mereka sudah terluka parah dan diambang kematian. Dalam situasi seperti ini, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Dong Hua Sun dan Cheng Ping juga mengalami luka yang sama parahnya. Kekuatan mereka bahkan tidak sebanding dengan tetua sekte, dan mereka sudah berada di ujung tali. Keduanya hampir putus asa, darah segar terus mengalir keluar dari berbagai bagian tubuh mereka, dan armor mereka sudah lama basah kuyuk. Dalam sekejap, mereka berdua saling memandang dari jauh, berpikir bahwa mereka akan kehilangan nyawa di sini hari ini. Binatang mistik di langit setidaknya memiliki panjang 3000 meter. Wajah mereka garang, dan mereka sekali lagi menyerang mereka berdua. Mereka tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Berdengung. Tepat ketika mereka berdua mengira mereka akan mati, cahaya tujuh warna tiba-tiba turun dari langit. Kekuatan mengerikan itu benar-benar memaksa semua binatang mistik di sekitar mereka berdua untuk mundur, seolah-olah mereka telah menderita pukulan berat. Ketika cahaya tujuh warna muncul, keduanya langsung gemetar, dan mata mereka bersinar dengan cahaya harapan dalam keputus asaan. Mereka berdua tidak perlu melihat siapa yang datang. Benar, itu adalah Yao. Setelah Yao tiba, dia tidak mengatakan apapun. Dia tidak bertanya tentang luka mereka, tetapi dalam cahaya tujuh warna, luka Dong Hua Sun dan Cheng Ping pulih dengan sangat cepat. Selanjutnya, cahaya pelangi terbagi menjadi 10 sinar cahaya dan ditembakkan ke arah guru surgawi tingkat 8 lainnya. Guru surgawi tingkat 8 yang diselimuti oleh cahaya juga menerima kekuatan penyembuhan yang sama. Tidak hanya luka-lukanya yang pulih dengan cepat, bahkan kekuatannya telah menembus batas aslinya dan meningkat pesat, membuatnya merasa seolah-olah dia memiliki persediaan energi yang tak ada habisnya. Semua orang buru-buru melihat ke arah langit, dan semua binatang mistik segera berhenti dan melihat ke arah langit. Di tengah pandangan semua orang, Yao berdiri di sana seperti dewa. Langit dipenuhi dengan pancaran warna pelangi, tapi di sekitar tubuh Yao ada semacam pancaran ketiadaan ilahi. Itu melengkapi pakaiannya yang putih bersih, membuat semua makhluk ingin sujud beribadah. Bukan hanya manusia, binatang aneh pun juga sama. Mereka sebenarnya punya dorongan untuk tunduk. Tangan kiri Yao memegang staf abadi hukum tinggi, seolah-olah dia adalah dewa yang mengendalikan langit dan bumi. Ledakan. Yao pindah. Dia mengangkat tongkatnya, dan total delapan lapisan cahaya pelangi muncul di langit. Mereka sangat sempit, seperti bilah. Namun, saat delapan lapisan cahaya pelangi muncul, tanah di bawahnya langsung meledak. Tekanan yang menakutkan membuat semua binatang mistik di sekitarnya merasakan aura yang fatal. Mereka bahkan tidak bisa menahan salah satu dari delapan lapisan cahaya pelangi. Segera, banyak binatang mistik yang merasakan aura fatal mulai melarikan diri, melarikan diri ke arah luar. Dong Hua Sun dan Cheng Ping terkejut. Jika binatang mistik ini melarikan diri, mereka masih akan membahayakan manusia di dunia, dan masih akan menjadi ancaman bagi umat manusia. Namun, putri Yao adalah putri semoku. Mereka tidak tahu apakah Yao akan mengambil tindakan, dan dengan status mereka, mereka juga tidak bisa membujuknya. Namun, kenyataan membuktikan bahwa Yao telah mengambil tindakan. Dia tidak menahan diri sama sekali. Delapan lapisan cahaya pelangi terbang menuju delapan arah berbeda dengan kecepatan yang sangat cepat. Kecepatan cahaya pelangi jauh melebihi kecepatan pelarian binatang mistik. Setelah dengan cepat mengejar binatang mistik ini, binatang mistik ini ingin membalas, tetapi apakah itu kekuatan atau tubuh fisik mereka, mereka tidak dapat menghentikan gerak maju cahaya pelangi. Saat bersentuhan, tubuh mereka langsung terpotong oleh cahaya pelangi seperti kertas. Seolah-olah mereka bahkan tidak terpengaruh oleh cahaya pelangi. Segera, binatang mistik sepanjang 2000 meter terbelah dua oleh cahaya pelangi, tapi itu belum berakhir. Gemuruh. Setiap lapisan cahaya pelangi meledak, dan cahayanya melesat ke arah langit dan tanah, membentuk delapan pilar cahaya persegi panjang raksasa yang menopang langit dan bumi. Kemanapun mereka lewat, semua kehidupan lenyap tanpa jejak. Selain itu, pilar cahaya masih berkembang pesat ke arah luar. Namun, dibandingkan dengan kecepatan dan jangkauan naik turun, itu jauh lebih kecil. Benar, Yao pernah menggunakan kekuatan ini sebelumnya. Ledakan satu lapisan cahaya diarahkan ke atas dan ke bawah, namun jika dua lapisan cahaya tersebut saling tumpang tindih dan meledak, akibat tekanan dari sisi berlawanan, ledakannya akan berlipat ganda, dan menyebar ke segala arah. Namun, Yao tidak menggunakan dua lapisan cahaya, karena binatang mistik ini tidak mengharuskannya mengeluarkan begitu banyak energi. Dia harus menghemat energinya, dan masih banyak tempat yang membutuhkan bantuannya. Aku serahkan sisanya padamu. Yao menunduk untuk melihat Dong Hua Sun dan Cheng Ping di udara di bawah, dan berkata, aku akan pergi ke tempat lain. Setelah berbicara, Yao dengan cepat membentuk formasi teleportasi dan pergi, menghilang dari dunia ini. Setelah menyaksikan Yao pergi, dua belas guru surgawi tingkat delapan yang hadir menarik nafas dalam-dalam dan kembali sadar. Mereka melihat ke segala arah, dan melihat bahwa tanah telah hancur total. Sedangkan untuk 30 binatang mistik tingkat delapan yang aneh. Mereka dapat melihat kurang dari setengahnya sekarang, dan setidaknya delapan dari mereka terluka parah. Sisanya juga terluka parah. Meneguk. Cheng Ping melihat pemandangan ini dan merasakan jantungnya bergetar dengan kecepatan yang sangat cepat. Seluruh tubuhnya mati rasa. Kekuatan semacam ini, bukankah itu benar-benar berada pada tingkat guru surgawi tingkat sembilan? Kekuatan garis keturunan, bisakah itu benar-benar menyebabkan perbedaan kekuatan yang begitu besar? Binatang mistis yang meratap antara langit dan bumi telah menjawab pertanyaannya. Masa binatang mistis yang awalnya berwarna hitam, yang ujungnya tidak dapat dilihat, kini hanya tersisa beberapa binatang mistis peringkat delapan yang kesepian. Langit dan bumi sepertinya menjadi damai. Tepat pada saat ini, Dong Huasun tiba-tiba menarik nafas dalam-dalam dan meraung, bunuh. Guru surgawi tingkat delapan lainnya gemetar, dan segera meraung, bunuh. Setelah diberkati oleh Yao, tubuh mereka dipenuhi dengan keyakinan dan kekuatan saat mereka menyerang binatang mistis yang terluka ini. Sekarang situasinya telah benar-benar terbalik, mereka pasti memiliki kekuatan untuk membunuh semua binatang mistis. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Dataran Rongshen, markas besar aliansi. Cahaya berwarna pelangi langsung menyala di lantai paling atas. Semua orang terkejut, dan menoleh untuk melihat satu demi satu. Mereka secara alami tahu bahwa orang yang kembali adalah Yao, tapi bagaimana dia bisa kembali begitu cepat? Hanya waktu setengah cangkir teh yang telah berlalu. Mereka sudah jelas mendengar situasi bala bantuan Yao di garis depan, jadi bagaimana bisa ditangani begitu cepat? Bagaimana itu? Liu Yi segera melangkah maju dan bertanya. Sudah beres. Yao berkata dengan lembut. Di mana tempat selanjutnya? Ketika semua orang di ruangan itu mendengar ini, tubuh mereka langsung gemetar, dan mata mereka langsung menjadi sangat serius. Mereka pasti percaya kalau Yao tidak berbohong, karena kemungkinan rakyat Sengoku berbohong sangat kecil, apalagi Putri Sengoku. Berita yang baru saja diberitakan berasal dari pihak Guo Pingxian. Liu Yi dengan cepat berkata, masalah di pihaknya mungkin lebih serius daripada masalah Dong Hua Sun. Yao mengangguk, dan Yangmu segera mengaktifkan formasi teleportasi untuk Yao. Sebagai wakilnya, Yangmu memiliki semua formasi di garis depan zona aman. Namun, saat formasi teleportasi menyala, dan Yao hendak masuk, cahaya biru tiba-tiba muncul di langit di luar, langsung menerangi seluruh lantai atas. Langkah kaki Yao segera terhenti, dan dia segera menoleh untuk melihat ke langit di luar. Liu Yi dan Yangmu melakukan hal yang sama. Semua orang di ruangan itu juga tercengang melihat reaksi ketiga gadis itu. Formasi teleportasi biru sangat umum, tetapi mereka segera mengikuti untuk melihatnya. Di bawah tatapan semua orang, sesosok tubuh dengan cepat terbang keluar dari formasi teleportasi, dan langsung memasuki lantai atas dan datang ke sisi ketiga gadis itu. Bagaimana itu? Wajah Luan dipenuhi kekhawatiran, dan bertanya, Apakah kamu baik-baik saja? Benar? Itu adalah Luan. Di lantai atas, semua orang dari sekte segera mengerutkan kening, dan mata mereka bahkan lebih serius dari sebelumnya saat mereka melihat ke arah Luan, dan merasakan aura Luan. Tidak diragukan lagi, level 8 tahap akhir. Luan, benar-benar mengasingkan diri. 2432 Di lantai paling atas, semua orang melihat ke arah Luan. Selain ketiga gadis Lu, keempat sekutu persatuan APS sangat bersemangat dan bahagia. Bagaimanapun juga, mereka bertaruh bahwa Luan akan menjadi semakin kuat, tapi bahkan mereka tidak menyangka Luan akan menerobos begitu cepat. Kita harus tahu bahwa setiap langkah di level ke-8 sangatlah sulit, apalagi setiap level. Dapat dikatakan bahwa tingkat kultivasi hampir tidak ada hubungannya dengan kerja keras. Jika tidak, tidak akan banyak guru surgawi level 8 yang terjebak di tahap awal dan tengah. Namun, kecepatan yang ditunjukkan Luan di alam level 8 sungguh menakutkan. Tahap akhir dari tingkat ke-8 semakin dekat ke tingkat ke-9. Awalnya, semua orang berpikir bahwa menunggu Luan menjadi guru surgawi tingkat 9 dan mengubah perang adalah masalah yang sangat jauh, tetapi ketika mereka melihat Luan kali ini, mereka tiba-tiba menyadari bahwa masalah ini mungkin tidak lama lagi, atau bahkan sangat jauh. Menutup. Selain sekutu dari Ice Fire Union, orang yang paling bersemangat tentu saja adalah Huang Yang Cheng. Matanya tiba-tiba bersinar, dan darah para fanatik seni bela diri tampak mendidih. Namun, sebaliknya, musuh dari Ice Fire Union tidak begitu senang. Wajah Su Ke Ming, Ju E Ming, Wang Hong, dan yang lainnya jelas menjadi sangat suram dan serius, dan mata mereka dipenuhi kegelapan dan kerumitan saat mereka melihat ke arah Luan. Ketiga gadis Lu sangat senang melihat Luan. Bahkan jika mereka tidak mengatakannya, mereka selalu percaya bahwa Luan pasti akan menerobos. Liu Yi segera menjawab, kami semua baik-baik saja. Luan mendengar ini dan menghela nafas lega, berkata, saya baru saja pulang ke rumah dan mendengar sesuatu terjadi, jadi saya segera bergegas. Bagaimana situasinya sekarang? Itu tidak optimis. Situasi perang sangat mendesak, dan Lu Yi tahu bahwa sekarang bukan waktunya berbicara tentang cinta. Dia segera berkata, berbagai sekte telah mengirimkan guru surgawi tingkat sembilan untuk memberikan dukungan. Adik Yao juga baru saja kembali dari dukungan. Dia harus pergi ke tempat berikutnya. Luan terkejut. Dia melihat susunan teleportasi di samping dan segera berkata kepada Yao, kamu tetap di sini, aku akan pergi mendukung. Semua orang di ruangan itu terkejut lagi, dan bahkan hati Lu Yi bergetar. Dia segera berkata, kamu tidak tahu betapa berbahayanya situasinya. Jangan khawatir, Luan berkata lalu menatap Yao. Yao juga sedang melihat ke arah Luan. Saat mereka berdua saling memandang, Yao segera menyadari bahwa Luan berbeda. Benar sekali, inilah perbedaan yang ditemukan Pangeran Qi. Di seluruh ruangan, selain Yao, tidak ada orang lain yang memperhatikan perubahan pada Luan. Bahkan banyak guru surgawi tingkat sembilan tidak menyadarinya. Mereka tidak seperti Raja Qi, yang menyaksikan seluruh proses dengan mata kepala sendiri. Mereka tidak memiliki persepsi yang tajam tentang ras harimau surgawi, mereka juga tidak memiliki kekuatan Raja Qi yang kuat. Namun, Yao-Yao berbeda. Meskipun kekuatannya tidak sebanding dengan guru surgawi tingkat sembilan, kekuatan dan tingkat konsepnya jauh lebih tinggi daripada orang lain di sini, kecuali Luan. Dia bisa merasakan aura dan kekuatan Luan dari jauh. Jika Luan bertarung dengannya, bahkan dia tidak terlalu percaya diri untuk menang. Pergilah. Yao berkata dengan lembut, Aku akan menunggumu kembali. Luan tersenyum. Dia dengan ringan memegang tangan Yao dan segera melepaskannya. Berbalik, dia memasuki formasi teleportasi. Melihat sosok Luan yang menghilang, seluruh lantai atas terdiam beberapa saat sebelum perlahan menjadi berisik lagi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Di zona aman di Barat Daya, terdapat perbatasan garis depan. Asteris gemuruh, asteris. Ledakan bergema ke segala arah. Penghalang setinggi 3000 meter telah hancur total, berubah menjadi tembok dan reruntuhan yang rusak. Binatang mistik terus menimbulkan kekacauan antara langit dan bumi. Jumlah binatang mistik telah mencapai 34, sedangkan jumlah guru surgawi tingkat 8 hanya 15. Perbedaannya sangat besar. Binatang mistik tingkat 8 mengepung dan membunuh 15 orang itu sepenuhnya. Binatang mistik tingkat 7 dan tingkat 6 berputar-putar di sekitar tepi medan perang, menyerbu lebih jauh ke dalam zona aman. Meskipun 15 guru surgawi tingkat 8 melihat binatang mistik ini menerobos garis pertahanan, mereka tidak berdaya untuk melakukan apapun. Meskipun tingkat kultifasi Guopingsian mirip dengan Dong Huasun, kekuatannya jauh lebih lemah. Bagaimanapun juga, Dong Huasun masih memiliki roda takdir yang kuat, pagoda penekan surga. Guopingsian hanyalah seorang guru surgawi biasa yang bahkan tidak memiliki roda takdir. Tubuh Guopingsian sudah dipenuhi luka. Setiap lukanya begitu dalam bahkan tulangnya pun bisa terlihat. Darah terus mengalir dari sudut mulutnya. Bahkan jika dia mengatupkan giginya, itu tetap sama. Bagaikan bendungan yang tidak bisa menghentikan aliran air, luka dalam yang dideritanya sudah mencapai tingkat yang fatal. Namun, Guopingsian masih tidak gemetar sedikitpun. Bahkan tidak ada rasa takut di matanya. Dia adalah orang yang berkemauan keras. Dia memiliki keyakinan yang sangat kuat. Rasa tanggung jawab dan kesetiaannya bisa dikatakan salah satu yang terbaik di antara para tetua persatuan APS. Lebih penting lagi, dia sangat stabil. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan Dong Huasun. Itu juga karena meskipun kekuatan Guopingsian tidak sekuat banyak tetua, dia selalu ditempatkan di posisi penting oleh Liu Yi. Menghadapi binatang mistik yang menakutkan dari segala arah, dia hanya memiliki satu pikiran di dalam hatinya, dan itu adalah mempertaruhkan nyawanya untuk menjebak binatang mistik ini di sini, bahkan jika itu hanya untuk sesaat. Inilah tugas dan maknanya. Ah! Guopingsian memegang pedang besarnya. Sebagai guru surgawi atribut api, dia dengan gila-gilaan mengayunkan pedang besarnya. Bila api sepanjang 2000 meter terus-menerus menebas di udara. Namun, mereka berhasil dihindari oleh monster mistik, atau dihadang secara paksa oleh kekuatan monster mistik. Bahkan ketika dia berada di puncaknya, dia tidak bisa membunuh satupun binatang mistik. Sekarang dia seperti anak panah di akhir penerbangannya, efek yang bisa dia hasilkan dapat diabaikan. Ledakan. Bila api sepanjang 2000 meter itu segera dihadang oleh lengan binatang mistik. Tangan lain binatang mistik setinggi 2000 meter itu langsung mengepal. Diameter kepalannya lebih dari 2000 meter, dan kecepatannya sangat cepat. Ia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang Guopingsian. Tinju untuk merenggut nyawa Guopingsian. Suara mendesing. Kekuatan Tinju ini menyebabkan ruang di sekitarnya meledak. Guopingsian menyaksikan Tinju itu mengayun ke arahnya dengan kegelapan. Matanya hampir tidak bisa terbuka. Darah mengucur dari sekujur tubuhnya, dan dia tidak bisa mengumpulkan kekuatan untuk melawan. Ini sudah berakhir. Mata Guopingsian dipenuhi kesedihan. Dia tidak sedih tentang akhir hidupnya, tapi dia tidak bisa menyelesaikan misinya untuk menghentikan binatang mistik ini. Namun, lampu merah langsung melewati sisinya. Sebelum dia bisa bereaksi, dia sudah melesat ke depan Tinju Raksasa Gelap. Ledakan. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar. Mata Guopingsian kabur karena darah. Dia melihat dengan matanya sendiri bahwa Tinju binatang mistik itu benar-benar langsung hancur oleh Tinju ini. Daging dan darah bercecaran di mana-mana, dan bahkan tulang yang sangat besar pun hancur total. Ketika Guopingsian mengangkat tangannya untuk menyeka darah di depan matanya, dia melihat sosok itu dengan jelas. Seluruh tubuhnya segera menegang, seolah dia bisa merasakan kekuatan yang tak ada habisnya. Tuan Aliansi. Guopingsian berteriak keras. Benar? Itu adalah Luan. Suara mendesing. Luan dengan cepat datang ke depan Guopingsian. Dia tidak memiliki kemampuan penyembuhan seperti Yao Yao, dan hanya bisa segera mengeluarkan pil penyembuhan kelas 8 dan memberikannya kepada Guopingsian. Dia segera berkata, kembali ke belakang dan pulihkan diri. Serahkan ini padaku. Tapi ada begitu banyak binatang mistik. Aku masih bisa bertarung. Guopingsian khawatir dan buru-buru berkata. Ini adalah perintah. Luan berkata, bawa semua orang kekam dan mundur ke tempat yang aman. Guopingsian sedikit bingung, tapi dia tidak bisa melanggar perintah. Setelah menelan pil tersebut, dia segera terbang ke belakang dan berteriak. Semuanya mundur bersamaku. Orang-orang yang bertempur sangat gembira dan buru-buru ingin mundur. Tapi masalahnya adalah makhluk mistik ini telah mengepung mereka. Mereka tidak bisa mundur hanya karena mereka ingin. Saat ini, Luan pindah. Dia langsung menyerbu ke langit seolah-olah dia akan melampaui ketinggian semua binatang mistik. Namun, ada total delapan binatang mistik terbang di langit. Bagaimana mereka bisa membiarkan Luan melewati mereka begitu saja? Salah satunya langsung memiliki sepasang sayap gua. Ia memiliki total delapan sayap. Segera, delapan sambaran petir turun dari langit. Area yang mereka cakup begitu luas sehingga mustahil untuk dihindari. Namun, Luan tidak mengelak. Mengaum. Raungan naga mengguncang langit. Api suci Megalosaurus yang panjangnya tiga ribu kaki membubung ke langit. Ia langsung menahan sambaran petir dan terbang tinggi ke langit. Sambaran petir menimpa Megalosaurus seperti hujan. Mereka tidak dapat menimbulkan banyak kerusakan sama sekali. Apalagi Megalosaurus terlalu cepat. Binatang mistik terbang ini tidak bisa mengelak sama sekali. Megalosaurus yang mengaum menggigit lehernya yang panjang. Pada saat yang sama, dua cakar naga yang sangat tajam menembus tubuh binatang mistik itu dan mencabik-cabiknya dengan sekuat tenaga. Ledakan. Tubuh binatang mistik sepanjang dua ribu kaki itu segera terkoyak-koyak. Tidak hanya hancur berkeping-keping, tetapi setiap bagiannya terbakar abis. Ia dengan cepat ditelan dan dibakar menjadi abu. Mengaum. Api suci Megalosaurus meraum lagi dan menyerang langsung ke arah binatang mistik yang menjebak semua guru surgawi. Kita harus tahu bahwa bahkan keterampilan surgawi tipe beton yang paling kuat pun tidak dapat meniru aura ras binatang mistik. Namun, api suci Megalosaurus memiliki aura naga sungguhan. Faktanya, aura naga yang dipancarkannya bahkan lebih kuat dari Megalosaurus asli. Menghadapi Megalosaurus yang begitu menakutkan, makhluk mistik yang mengelilingi manusia buru-buru mundur ketakutan. Segera, tekanan pada semua guru surgawi berkurang dan mereka mundur dengan panik. Namun, saat mereka mundur, semua orang melihat ke arah api suci Megalosaurus. Meskipun Megalosaurus ini kuat, bisakah satu Megalosaurus benar-benar bertarung melawan 34 monster mistik? Mungkin tidak, tapi Luan juga tidak berencana melakukannya. Mengaum. Raungan naga yang menakutkan kembali mengguncang langit dan bumi. Semua guru surgawi yang mundur melebarkan mata mereka karena terkejut. Lampu merah menelan langit dan bumi. Ada total delapan api suci Megalosaurus yang bercokol di langit. 2433 Delapan api suci Megalosaurus yang panjangnya lebih dari 3000 kaki berdiri di langit dan mengeluarkan raungan naga yang memekahkan telinga. Cahaya merah menyelimuti langit dan memblokir semua binatang eksotis. Binatang eksotis memandang kedelapan Megalosaurus dengan kaget. Mereka dapat dengan jelas merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam setiap Megalosaurus dan suhu mengerikan yang bahkan dapat membakar langit, belum lagi tanah di bawahnya yang terbakar dengan amukan api. Namun, yang terpenting adalah aura mereka. Setiap naga raksasa memiliki aura naga yang sangat menakutkan. Jangan lupa bahwa ras naga adalah raja dari segala binatang. Bahkan ras teratas, ras harimau surgawi, akan terpengaruh sampai batas tertentu saat menghadapi ras naga, apalagi ras kelas 2 dan 3 ini. Ini adalah ketakutan yang datang dari garis keturunan dan perasaan ilahi mereka, dan tidak ada satupun binatang eksotis yang berani bergerak maju. Tapi, ini bukanlah akhir. Terobosan Luan berhubungan dengan roh, dan yang menakjubkan adalah dia sekarang merasakan perasaan aneh di tubuhnya, dan bahkan terasa seperti ilusi. Tapi Luan tidak bisa mengabaikan perasaan apapun di tubuhnya, dan dia segera memahami perasaan ini dan memperbesarnya. Mengaum. Delapan tubuh besar Megalosaurus bergetar, dan mereka segera mengangkat kepala naganya dan meraum ke langit. Raungan naga yang menakutkan segera menyebar jauh dan luas, dan suaranya menyebar hingga puluhan ribu kaki. Raungan naga yang kuat memekakkan telinga, dan bahkan menyebabkan binatang eksotis mundur lagi. Tapi yang benar-benar mengejutkan semua binatang eksotis adalah transformasi dari delapan api suci Megalosaurus. Delapan tubuh api suci Megalosaurus benar-benar meledak dengan cahaya kemasan. Cahaya kemasan ini dengan cepat menyelimuti seluruh tubuh setiap Megalosaurus. Karena permukaan api suci sembilan surga terbakar dan cahaya kemasan menembus, semua binatang eksotis dapat melihat perubahan pada permukaan tubuh Megalosaurus. Tulang. Tulang emas. Mengaum. Delapan Megalosaurus meraung ke langit, dan tulang emas muncul di setiap Megalosaurus. Adegan ini mengejutkan semua binatang eksotis. Kenapa ini terjadi? Alasan perubahan ini sepenuhnya di luar pengetahuan mereka, dan mereka tidak dapat memahaminya. Faktanya, bukan hanya mereka, bahkan Luan, yang melepaskan kekuatannya, juga sama. Dia melihat pemandangan ini dengan ekspresi terkejut, dan tidak menyangka eksperimennya akan menghasilkan hasil seperti itu. Mungkinkah? Karena keberadaan, roh, garis keturunan yang tersembunyi di tulang naga kekaisaran ditarik keluar dan melekat pada teknik langit naga ini. Tapi, efek ini agak terlalu kuat. Meskipun Luan ingin duduk dan memikirkan semua kemungkinan, sekarang bukanlah waktunya untuk berpikir. Perang ada di depannya, dan ini bukan satu-satunya medan perang. Dia harus menyelamatkan lebih banyak orang secepat mungkin. Karena dia lebih kuat, dia ingin mengakhiri pertempuran ini. Mata Luan menatap mata, dan dia segera menamparkan telapak tangannya segera, naga roto binatang eksotis-eksotis kebeto eksotis-binatang eksotis. Mereka sangat cepat, dan bahkan binatang eksotis yang terbang di langit tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Teror sebenarnya dari api suci Megalosaurus bukanlah kekuatannya, tetapi teror dari api suci sembilan surga. Binatang eksotis ini tidak bodoh, dan binatang eksotis yang baru saja mati telah membuat mereka sadar akan hal ini. Jadi, saat mereka melarikan diri, mereka segera menggunakan kekuatannya untuk menyerang delapan Megalosaurus dari jauh. Kekuatan satu binatang eksotis tidak cukup untuk mengalahkan api suci Megalosaurus, tetapi jika empat binatang eksotis bekerja sama, ceritanya akan berbeda. Memang benar demikian, tetapi premisnya adalah bahwa Megalosaurus ini masih merupakan Megalosaurus api suci dari sebelumnya. Sekarang, api suci Megalosaurus memiliki tulang naga emas yang kuat di tubuh mereka, dan mereka tidak menghindari serangan ini. Sebaliknya, mereka meraum dan langsung menyerang. Ledakan. Kekuatannya bertabrakan dengan Megalosaurus, dan langit serta bumi bergetar. Sebuah pemandangan yang mengejutkan muncul. Dampaknya menyebabkan kekuatan meledak sepenuhnya, tetapi hanya api di permukaan tubuh api suci Megalosaurus yang hancur, memperlihatkan tulang logam di bawah permukaan. Api suci di dalam tulang logam masih menyala dengan ganas, dan tidak terpengaruh sama sekali. Melihat pemandangan ini, bahkan Luan sendiri pun tersentak. Sangat kuat. Ia tidak hanya kuat dalam pertahanannya, tetapi juga dalam kekuatan keseluruhannya, dan bahkan kekuatan serangannya. Entah itu kekuatan serangan murni atau kekuatan kontrol dari binatang eksotis, mereka semua dihancurkan oleh tulang keras api suci Megalosaurus dan api suci sembilan surga. Ia langsung mengejar binatang eksotis yang melarikan diri dan menyerbu ke arah mereka. Mengaum. Api suci Megalosaurus meraum lagi, seperti serigala di antara kawanan domba. Kemanapun ia pergi, jeritan dan ratapan terdengar, dan orang-orang terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Dari segi kekuatan, binatang eksotis ini bukanlah tandingan api suci Megalosaurus. Dari segi atribut, binatang eksotis ini bukan tandingan api suci Megalosaurus. Binatang mistis ini benar-benar bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Sementara itu, naga api suci sedang mengamuk di antara mereka. Cakar dan armornya dengan cepat menembus tubuh binatang mistis itu, dan nyala apinya dengan cepat membakarnya. Dalam waktu yang sangat singkat, setengah dari kepala dan dada binatang eksotis ditelan oleh api suci Sembilan Surga. Jika anggota tubuh mereka terbakar, mereka masih dapat memotongnya secara paksa, tetapi jika kepala dan dada mereka terbakar, hanya kematian yang menunggu. Dalam waktu singkat, setengah dari binatang eksotis mati, dan setidaknya enam binatang eksotis kehilangan anggota tubuh mereka karena hal ini. Adapun binatang eksotis yang tersisa, mereka segera menyerah untuk menyerang dan melarikan diri, membiarkan binatang eksotis yang mati atau terluka ini memberi mereka waktu. Segera, perdamaian dipulihkan. Semua binatang eksotis telah mati, dan langit serta bumi terbakar habis-habisan. Fiu! Luan menghembuskan napas pelan dan mengendurkan kekuatannya. Segera, delapan tubuh Megalosaurus runtuh, berubah menjadi api dan cahaya kemasan yang memenuhi langit, dan akhirnya menghilang. Setelah itu, Luan tidak punya waktu untuk mengagumi medan perang di depannya. Dia segera mengaktifkan portal teleportasi dan pergi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Dataran Rongmo, markas besar aliansi. Di ruang lantai atas, saat semua orang merangkum informasi, banyak orang yang meragukan apakah Luan dapat mengubah situasi pertempuran. Meskipun Luan telah menembus tahap akhir level delapan, memiliki batas deep ice, dan memiliki api yang istimewa dan kuat, tetapi menurut mereka, kekuatan Luan tidak dapat dibandingkan dengan Yao, dan bahkan ada kekuatan yang sangat besar. Celah. Lebih dari 30 binatang eksotis, mungkinkah Luan benar-benar mengira dia telah menjadi dewa? Namun, kurang dari 30 nafas setelah Luan pergi, cahaya biru tiba-tiba muncul di langit di luar ruang lantai atas. Semua orang tercengang ketika mereka disinai oleh cahaya biru, seolah-olah mereka menyadari sesuatu, dan segera menoleh. Benar saja, aura familiar segera muncul, dan dengan cepat memasuki ruang lantai atas, dan sampai ke sisi ketiga saudara perempuan Lu. Itu adalah Luan. Semua orang segera menarik nafas dalam-dalam. Mungkinkah Luan juga begitu cepat? Bahkan Liu Yi dan Yangmu memandang Luan dengan kaget. Hanya Yao yang tidak terkejut. Dia berbahagia untuk Luan, dan memperlihatkan senyuman yang sangat lembut. Suamiku, sudah beres. Liu Yi sedikit ragu, dan bertanya. En, Luan mengangguk, dan berkata dengan serius, di mana tempat selanjutnya? Mendengar jawaban tegas Luan, Liu Yi secara alami percaya pada Luan tanpa syarat. Dia segera memberitahunya lokasi garis depan lainnya, dan Yangmu mengaktifkan portal teleportasi untuknya. Aku akan pergi juga, kata Yao. Saya bisa menyelamatkan banyak orang. Luan menoleh untuk melihat Yao. Faktanya, dia sangat tidak ingin Yao mengambil tindakan. Meski kekuatan Yao kuat, selama dia mengambil tindakan, akan ada bahaya. Namun, Luan memahami Yao dengan sangat baik. Dia adalah putri dari wilayah abadi. Dalam situasi di mana dia tahu bahwa akan ada orang yang sekarat di garis depan, jika dia berdiri di sini dan tidak membantu, itu akan sangat menyiksa hatinya. Luan mengerutkan kening, dan akhirnya berkata, kamu harus berhati-hati. Yao memperlihatkan senyuman bahagia, menganggup dan berkata, aku akan baik-baik saja. Setelah Luan pergi, Yangmu segera mengaktifkan portal teleportasi untuk Yao, dan membiarkannya pergi ke medan perang lain. Semua ini dilihat oleh semua orang. Sejujurnya, banyak orang yang merasakan kekaguman terhadap Yao di dalam hati mereka, atau mungkin bisa dikatakan bahwa mereka merasakan kekaguman terhadap wilayah abadi. Pada saat ini, bahkan guru surgawi tingkat 9 mungkin tidak ingin pergi ke garis depan, apalagi guru surgawi tingkat 8. Tidak peduli seberapa kuat Yao, dia hanyalah seorang guru surgawi tingkat 8. Dia masih bisa berada dalam bahaya, dan jika dia bertemu dengan binatang surgawi level 9, dia tidak akan memiliki kesempatan. Meski demikian, Yao tetap berinisiatif untuk maju ke lini depan. Keberanian ini membuat para pria yang hadir mengaguminya. Apakah ini keyakinan semoku? Agar tidak dikalahkan oleh persatuan es dan api, sekte lain mulai menambah jumlah bala bantuan. Dengan tambahan guru surgawi level 9, situasi perang mulai berbalik, dan kemenangan mulai condong ke arah manusia. Namun, delapan benua kuno terlalu besar. Bahkan batas zona aman pun terlalu besar. Perang ini tidak akan berakhir dalam waktu singkat. Semua orang dengan gugup membuat pengaturan, dan tidak ada yang punya kesempatan untuk beristirahat. Dari Fajar hingga Senja, dan dari Senja hingga Fajar, siklus ini berulang selama dua hari dua malam. Ketika matahari pagi di hari ketiga berangsur-angsur tiba, pertempuran ini berangsur-angsur berakhir. 2.434 Di pagi hari, aliansi sekte mulai melakukan inventarisasi medan perang. Ini adalah pertarungan nyata pertama dalam perang antara manusia dan binatang aneh. Itu juga merupakan awal resmi perang. Pertempuran pertama berlangsung selama dua hari dua malam. Tidak peduli apakah itu pemimpin sekte, pemimpin sekte, tetua, atau murid, tidak satupun dari mereka yang beristirahat. Dalam keadaan seperti itu, tidak ada yang bisa beristirahat dengan baik. Semua orang tegang dan siaga setiap saat. Meskipun binatang aneh berhasil diusir keluar dari zona aman dalam pertempuran ini dan warga sipil terlindungi, bagian dalam zona aman juga rusak sampai batas tertentu. Apalagi pertempuran ini hanya untuk mempertahankan zona aman. Itu tidak mempengaruhi perang secara keseluruhan dan tidak bisa menghentikan binatang laut aneh untuk bergegas ke delapan benua kuno. Perwakilan dari berbagai faksi dan sekte sedang menghitung jumlah korban di gedung mereka sendiri, serta jumlah binatang aneh yang terbunuh. Sementara itu, semua pemimpin sekte dan pemimpin sekte berkumpul di lantai paling atas. Mereka belum pergi, dan statistik terus diberikan kepada mereka. Medan perangnya terlalu besar, dan cakupan pertempurannya juga terlalu luas. Bahkan setelah menghitung hingga tengah hari, statistiknya masih sangat kasar, dan mereka hanya bisa menebak secara kasar. Statistik masing-masing kubu dengan cepat dikumpulkan. Sekarang, korban dari masing-masing sekte harus dipublikasikan dan tidak bisa disembunyikan demi keuntungan mereka sendiri. Jika tidak, hal itu akan menyebabkan kesalahan serius dalam penilaian perang normal. Setelah semua kam menyerahkan statistik, Huang Ding, yang memegang statistik, mengerutkan kening dan terlihat sangat serius. Menarik nafas dalam-dalam, Huang Ding mengangkat kepalanya dan memandang semua orang. Dia membaca statistik dan berkata dengan suara paling serius, Dalam pertempuran ini, 442 guru surgawi tingkat 8 kita tewas dan 670 terluka parah. 703 guru surgawi tingkat 7 meninggal dan 1161 terluka parah. 600 guru surgawi tingkat 6 meninggal dan sekitar 400 orang terluka parah. Semua orang di lantai atas mengerutkan kening dan hati mereka terasa berat. Jumlah guru surgawi tingkat 8 hampir sama dengan jumlah total guru surgawi tingkat 8 di sekte yang lebih lemah. Dengan kata lain, pertempuran pertama ini hampir memusnahkan sebuah sekte. Menurut statistik, kami membunuh sekitar 1.100 binatang aneh tingkat 8 dan jumlah yang terluka parah hampir sama. Huang Ding memandang semua orang dan berkata, Jika kita melihat jumlahnya, kita memenangkan pertempuran pertama. Tapi kalau kita lihat perbandingan angkanya, hati semua orang tenggelam dan alis mereka berkerut. Benar sekali, jumlah manusia jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah binatang eksotik di laut. Jika ini terus berlanjut, binatang buas eksotik di laut mungkin tidak menjadi masalah, tapi cepat atau lambat sekte tersebut akan musnah. Kita harus tahu bahwa ini adalah kondisi di mana guru surgawi tingkat 9 berpartisipasi dalam pertempuran. Jika tidak ada guru surgawi tingkat 9, datanya akan terbalik sepenuhnya, atau bahkan lebih buruk. Jika kita terus bertarung seperti ini, cepat atau lambat semua sekte kita akan musnah. Moche, master sekte dari sekte pemakan surga, berbicara dengan suara berat. Haruskah kita mempertimbangkan untuk menyesuaikan strategi kita untuk melindungi rakyat kita? Sesuaikan strateginya. Semua orang memandang Moche. Zona amannya saja belum cukup besar. Apakah mereka akan mengecilkannya lagi atau bahkan menyerah? Jika zona aman terlalu kecil dan jumlah orang terlalu banyak, sumber daya internal tidak akan cukup. Seseorang berkata dengan sungguh-sungguh, makanan yang dihasilkan oleh tanah tidak cukup. Jika saatnya tiba, orang akan mati kelaparan. Semua orang mengerutkan kening. Tak lama kemudian, orang lain angkat bicara, mari kita perkecil zona aman menjadi seukuran negara berukuran sedang dan buat pos pemeriksaan untuk membatasi jumlah manusia di dalamnya. Bagaimana menurut Anda? Semua orang terdiam. Jika mereka melakukan itu, itu sama saja dengan menyerahkan lebih banyak nyawa. Jumlahnya tidak bisa diukur sama sekali. Huang Ding berkata dengan suara yang dalam, jumlah manusia setidaknya mencapai triliunan, atau bahkan lebih. Jumlah manusia yang mampu ditampung oleh suatu negara berukuran sedang sebenarnya tidak jauh berbeda dengan jumlah manusia di dua negara berukuran sedang. Juga, apakah menurut Anda, binatang aneh ini masih dapat mencapai zona aman setelah memastikan lokasi zona aman? Mendengar perkataan Huang Ding, semua orang terdiam. Memang benar, inilah yang paling dikhawatirkan semua orang. Binatang laut aneh pasti akan aktif di semua tempat di luar zona aman dan membunuh semua orang yang ingin melarikan diri ke sini. Apa yang disebut tujuh zona aman justru akan menjadi jalan mata air kuning bagi masyarakat di dunia. Setelah beberapa saat hening, Moche tiba-tiba menoleh ke arah Liu Yi dan bertanya, bagaimana menurutmu, pemimpin alian si Liu? Semua orang tercengang dan memandang Liu Yi. Ini adalah pertama kalinya orang yang bukan sekutu atau sekutu dari Ice Fire Union meminta pendapat Liu Yi. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa Liu Yi semakin dikenal. Setelah ditanya, Liu Yi tidak akan pelit. Dia mengerutkan alisnya dan berkata, saya menyarankan agar kita mempertahankan zona aman dan tidak mengubahnya. Kita harus mengatur pertahanan sesuai dengan rencana awal kita. Jika kita mengubah strategi karena satu pertempuran besar, monster aneh akan menemukan kelemahan kita, yang akan meningkatkan semangat mereka dan membuat mereka lebih agresif. Pada saat yang sama, masyarakat kita akan kehilangan kepercayaan diri mereka. Mendengarnya, banyak orang mengangguk, menunjukkan bahwa mereka setuju dengan Liu Yi. Namun, kita tidak bisa hanya menjaga zona aman. Kita perlu mengirim orang untuk menyerang. Liu Yi melanjutkan, kita tidak perlu mengirim banyak orang. Pasukan utama tetap bertanggung jawab untuk pertahanan. Sekelompok kecil orang akan membentuk tim untuk menyerang. Tidak peduli apapun, delapan benua kuno adalah medan perang kita. Apalagi bentuk tubuh kita memudahkan kita untuk bersembunyi. Serangan mendadak akan memberikan banyak tekanan pada binatang aneh di sekitar zona aman. Kita perlu memberi tahu binatang aneh itu bahwa kita tidak hanya bertahan. Dengan begitu, mereka akan takut dengan serangan balik kita. Mereka akan menjauh dari zona aman, sehingga membuat mereka lebih berhati-hati. Setelah Liu Yi menyelesaikan sarannya, dia berhenti dan tidak mengatakan apapun lagi. Harus dikatakan bahwa banyak orang di tempat kejadian menghargai cara bicara Liu Yi. Dia hanya berbicara tentang solusinya, tanpa kata-kata yang berlebihan. Huang Ding menarik napas dalam-dalam. Setelah berpikir sebentar, dia menemukan bahwa itu adalah cara yang paling stabil dan aman. Huang Ding menarik napas dalam-dalam lalu berkata kepada yang lain, apakah kamu punya pendapat lain? Master Sekte dan Master Sekte berpikir sejenak dan kemudian menggelengkan kepala. Huang Ding melihat bahwa tidak ada seorang pun yang ingin berkata, jadi dia berkata, jika demikian, kalian harus mengikuti saran Hegemon Liu. cobalah yang terbaik untuk melakukan serangan balik terhadap binatang aneh itu. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Delapan Benua Kuno, Kota Es dan Api Setelah pertemuan selesai, Luan, Yao, dan Liu Yi segera kembali ke Kota Es dan Api, hanya menyisakan Yang Mu sebagai wakilnya. Ketika mereka sampai di rumah, tidak diragukan lagi, hal yang paling mereka pedulikan adalah terobosan Luan. Tentu saja, Luan tidak akan menyembunyikan apapun dari keluarganya. Dia memberitahu mereka tentang 22 hari kultifasinya. Namun, dia tidak banyak bicara. Bagaimanapun, proses budidaya dalam pengasingan sangat monoton. Namun, Yao punya banyak keraguan. Setelah menunggu Luan selesai, dia bertanya, apakah suamiku memahami sesuatu? Gadis-gadis itu terkejut. Mereka memandang Yao dan kemudian Luan. Luan sedikit mengangguk. Dia tidak terkejut Yao bisa melihat perubahannya. Dia berkata, saya benar-benar memahami sesuatu. Saya mendapat terobosan dalam aspek roh. Namun, itu masih merupakan perasaan yang sangat ilusi. Saya masih belum bisa sepenuhnya memahami dan memahaminya. Kemudian, Luan memberitahu mereka tentang pengaruh perasaan ini terhadap kekuatannya. Ketika para gadis mendengar tentang tulang naga emas dari seni api naga, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Saya sudah mencobanya dalam dua hari terakhir. Luan berkata, hanya seni api naga yang dapat menggerakkan tulang naga emas. Jurusku yang lain tidak dapat melakukannya. Terlebih lagi, konfrontasi antara seni menangkap naga dan tulang naga semakin terlihat jelas. Saya mungkin akan melepaskan seni menangkap naga di masa depan dan mempelajari lebih banyak teknik abadi yang berhubungan dengan naga. Mendengar perkataan Luan, Yao segera menganggup dan berkata, aku akan kembali ke Sengoku sebentar lagi dan membantu suamiku menemukan lebih banyak teknik abadi seperti ini. Luan memandang Yao dan tersenyum. Sudah hampir empat tahun sejak mereka berdua menikah. Sengoku sudah lama menerimanya. Tidak masalah bagi mereka untuk memberinya teknik yang lebih abadi sebagai menantu mereka. Oleh karena itu, dia tidak perlu menolak. Lalu, apakah ini akan mempengaruhi budidaya suamiku? Yao bertanya lagi, Itu benar. Ini juga merupakan masalah yang paling dikhawatirkan Luan saat pertama kali menggunakan seni api naga untuk menemukan tulang naga emas. Jika kemunculan, roh, menyebabkan garis keturunan yang tersembunyi di tulang naga bocor, itu akan mempengaruhi budidayanya. Kemudian, kerugiannya akan lebih besar daripada keuntungannya. Namun, selama dua hari pertarungan terakhir, Luan tidak merasakan sesuatu yang aneh. Tentu saja, dia tidak bisa sepenuhnya memastikan dan menghilangkan bahaya yang tersembunyi. Aku tidak tahu. Luan berkata, saya akan mengasingkan diri selama enam jam sebentar lagi untuk melihat apakah garis keturunan Megalosaurus telah terintegrasi ke dalam garis keturunan saya. 2435 Enam jam kemudian, Luan keluar dari pengasingan. Ketiga istri itu merasakan aura Luan dan segera menghampiri. Mereka sangat prihatin dengan budidaya Luan. Bagaimanapun, ini adalah hal terpenting bagi mereka. Tuan, bagaimana kabarnya? Si cantik yang bertanya. Tidak ada masalah. Luan memandangi ketiga wanita itu dan berkata dengan jujur, garis keturunanku tidak menyatu dengan garis keturunan naga. Tampaknya ketika aku menggunakan teknik surgawi tipe beton, aku menstimulasi kekuatan tulang naga raja dan itu bekerja sama dengan milikku. Kekuatan. Saya baru saja mengujinya. Bahkan ketika aku melepaskan seni api naga, garis keturunan naga tidak akan menyatu dengan milikku. Mendengar ini, ketiga wanita itu menghela nafas lega. Namun, mereka harus mengakui bahwa ini sungguh ajaib. Tulang naga raja sendiri sangat kuat. Jika tidak, tulang naga lainnya akan segera terbakar oleh api suci surga ke-9. Meskipun tulang naga raja juga akan terbakar, itu pasti tidak akan cepat. Saya pergi ke semoku untuk menemukan dua teknik abadi. Yao berkata, ayah dan ibu juga sangat terkejut ketika mereka mendengar tentang masalahmu. Mereka membantumu menemukan teknik abadi ini, dan keduanya adalah teknik abadi takdir sejati. Mendengar perkataan Yao, Luan tersenyum dan berkata, saya harus pergi dan berterima kasih kepada mereka. Tidak perlu begitu, ayah dan ibu tahu kalau kamu sangat sibuk. Mereka sangat puas ketika mendengar kekuatanmu bertambah lagi. Yao berkata dengan lembut, ayah dan ibu berkata bahwa teknik yang dapat menstimulasi kekuatan tulang naga di tubuhmu harus memiliki persyaratan yang sangat tinggi. Kamu tidak hanya harus meniru naga, kamu juga harus meniru aura naga. Kamu menstimulasi kekuatan tulang naga. Kedua teknik abadi ini memiliki aura naga. Mereka seharusnya dapat membantu Anda. Oke, Luan sangat senang dan mengambil dua teknik abadi dari Yao. Seni naga sejati, seni naga segudang. Luan segera membalik dua teknik abadi itu. Namun, dia hanya membalik bagian pembuka dan dengan cepat membedakannya. Seni naga sejati adalah teknik abadi bertarget tunggal, sedangkan seni naga segudang adalah teknik abadi petir berkelompok. Pada intinya terdapat perbedaan yang sangat besar. Namun, dari ketebalan kedua teknik abadi ini dan penjelasan serta deskripsi rumit di dalamnya, orang dapat mengetahui betapa sulitnya teknik tersebut. Luan menyingkirkan kedua teknik abadi ini dengan benar. Di hari-hari berikutnya, dia harus lebih banyak berkultivasi. Faktanya, Luan sedikit banyak menyadari bahwa jumlah jurus yang dia kuasai sedikit-sedikit, terutama jika dibandingkan dengan empat kekuatan pamungkas di tubuhnya. Memiliki lebih banyak kekuatan secara alami adalah hal yang baik, selama dia tidak belajar terlalu banyak hal dan mencoba yang terbaik untuk fokus pada hal tersebut. Setelah menyingkirkan teknik abadi, Luan memandang Liu Yi dan bertanya, apa langkah Liga selanjutnya? Iya, Liu Yi tidak menyembunyikan apapun. Dia memberitahunya tentang saran yang dia buat di aliansi sekte dan berkata, kita juga perlu mengatur kekuatan kita untuk melawan binatang aneh itu. Mata Luan berbinar dan dia bertanya, bolehkah aku pergi? Melihat mata Luan yang bersinar, ketiga wanita itu tidak bisa menahan senyum. Faktanya, ketika Luan baru saja mengasingkan diri, mereka sudah mendiskusikannya. Demi masa depan yang lebih baik, ketiga wanita itu setuju untuk membiarkan Luan berkultivasi. Meski berbahaya, itu lebih baik daripada bersembunyi di rumah sepanjang waktu. Terlebih lagi, Luan tidak akan pernah menyetujuinya. Suamiku, silakan. Liu Yi berkata, Suamiku, kamu hanya perlu keluar bersama semua orang sesekali. Kamu bisa keluar dan berkultivasi sendiri di lain waktu. Mendengar kata-kata Liu Yi, Luan menjadi lebih bahagia. Dia tahu bahwa ketiga wanita itu pasti telah berjuang dan sangat menderita di hati mereka agar dia pergi. Dia pasti akan melindungi dirinya sendiri dan tidak mengecewakan istrinya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Dalam tujuh hari ke depan. Menurut rencana, berbagai vaksi dan sekte mulai mengorganisir kekuatan untuk melawan binatang aneh itu. Kisaran target utama ditetapkan di negara dan wilayah sekitar zona aman. Semua tim sekte menggunakan perang gerilya. Saat mereka bertarung di kampung halamannya, mereka dapat muncul dan menghilang secara tidak terduga. Menyebabkan binatang-binatang aneh ini, yang sama sekali tidak mengenal medan tersebut, menjadi babak belur. Kadang-kadang, tim sekte bahkan menunggu kedatangan binatang aneh ini. Mereka akan bersembunyi di bawah tanah dalam pemandangan indah dan sumber daya yang kaya, menunggu binatang aneh ini datang. Oleh karena itu, seringkali binatang aneh itu sedang minum air dengan santai, atau ketika binatang aneh di udara mendarat di tanah untuk beristirahat. Tiba-tiba, orang-orang sekte akan bergegas keluar dari tanah dan membunuh binatang aneh ini dengan kecepatan kilat, tidak memberikan waktu kepada binatang aneh itu untuk bereaksi. Tidak hanya itu, jika kehancuran medan perang kecil, anggota sekte akan menggunakan kekuatan mereka untuk mengembalikan medan perang ke keadaan semula dan terus menunggu. Semua binatang aneh yang terbunuh dikirim kembali ke sekte untuk digunakan dalam alkimia atau untuk menempa senjata dan peralatan pertahanan. Harus dikatakan bahwa sekte 100 senjata dan sekte surgawi sangat sibuk akhir-akhir ini. Berbagai sekte datang kepada mereka untuk meminta bantuan. Selama tujuh hari ini, Luan tidak terburu-buru keluar dan berkultivasi. Jika ini bukan pertarungan hidup dan mati, tidak ada gunanya berkultivasi sendirian. Meskipun ide ini mungkin sedikit sombong, bagi dirinya saat ini, pertarungan biasa dengan level yang sama akan sangat sulit mengancam nyawanya. Oleh karena itu, dia memilih untuk mengasingkan diri dan mempelajari dua teknik abadi takdir sejati. Bahkan seni menangkap naga hanyalah teknik abadi tingkat tinggi dan bukan teknik abadi takdir sejati. Sebagian besar teknik abadi yang yaw kembangkan dan teknik abadi yang sering dia gunakan, semuanya adalah teknik abadi takdir sejati. Misalnya, teknik abadi yang dia gunakan untuk membunuh binatang aneh lima hari lalu adalah teknik abadi takdir sejati. Namun, tingkat teknik abadi takdir sejati ini lebih tinggi dari dua teknik abadi yang dipelajari Luan. Sangat sulit bagi Luan untuk mengolahnya. Bagaimanapun, energi abadi yang dimiliki Luan hanyalah energi abadi biasa, tidak seperti Yao, yang memiliki energi abadi tertinggi dalam garis keturunannya. Kenyataan membuktikan bahwa tidak mudah mempelajari teknik abadi takdir sejati. Kesulitan tersebut membuat Luan merasa seperti sedang mempelajari seni kematian di dasar laut. Namun, setelah tujuh hari, Luan berhasil mempelajari dua teknik abadi. Meskipun sedikit berkarat dibandingkan dengan kekuatan Luan yang lain, tingkat kemahirannya telah mencapai tingkat di mana dia bisa menggunakannya dalam pertarungan sebenarnya. Terlebih lagi, Luan bereksperimen dengan dua teknik abadi ini. Kedua teknik abadi ini memang bisa beresonansi dengan tulang naga kekaisaran di tubuhnya, dan juga bisa menghasilkan transformasi tulang naga emas. Dengan tambahan tulang naga emas, kekuatan teknik abadi takdir sejati akan meningkat pesat. Jadi, tujuh hari kemudian, Luan segera menemukan ketiga istrinya setelah keluar dari pengasingan, dan memberi tahu mereka bahwa dia akan keluar untuk berlatih. Ketika Yao mendengar bahwa Luan hanya menggunakan tujuh hari untuk mempelajari dua teknik abadi takdir sejati, dia sangat terkejut. Kecepatan belajar ini tidak jauh lebih lambat darinya, tetapi kita harus tahu bahwa energi abadi dan garis keturunannya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Luan. Ketiga wanita itu berjanji pada Luan, jadi wajar saja, mereka tidak akan menarik kembali kata-kata mereka. Liu Yi menemukan Chengping untuk membuka susunan teleportasi ke negara-negara sekitarnya untuk Luan. Saat Luan hendak masuk, Liu Yi berbicara lagi. Suami. Liu Yi berkata dengan serius, kamu harus kembali sebelum langit menjadi gelap, kalau tidak kami akan mengira sesuatu terjadi padamu. Oke, Luan melihat ekspresi khawatir ketiga wanita itu dan berkata dengan serius. Saat itu baru pagi, dan setidaknya ada delapan jam sebelum langit menjadi gelap. Sudah cukup waktu baginya untuk berkultivasi. Setelah itu, Luan segera memasuki susunan teleportasi dan meninggalkan kota es dan api. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Di luar zona aman persatuan es dan api, di negara berukuran sedang di barat. Secara umum, negara-negara yang berbatasan dengan negara menengah pada dasarnya adalah negara-negara kecil. Lagi pula, terlalu berbahaya bagi dua negara berukuran menengah untuk bersatu. Namun, karena zona aman persatuan es dan api meliputi sebuah negara berukuran sedang dan puluhan negara kecil di sekitarnya, luas wilayahnya setara dengan dua negara berukuran menengah. Oleh karena itu, di luar zona aman terdapat negara berukuran menengah. Tidak diragukan lagi, dibandingkan dengan negara-negara kecil, negara berukuran menengah mempunyai sumber daya yang jauh lebih baik dan populasi yang lebih besar. Karena itu, ia menarik lebih banyak binatang mistis. Di gunung yang dalam di negara berukuran sedang ini, susunan teleportasi menyala, dan sesosok tubuh dengan cepat keluar. Itu adalah Luan. Dia tidak tahu di mana dia berada, jadi dia segera menyebarkan persepsinya dan menutupi seluruh pegunungan. Namun, dia menemukan bahwa ini hanyalah pegunungan biasa, dan tidak ada apapun di sini. Luan segera terbang ke langit. Berdiri di ketinggian 50 ribu kaki, dia melihat sekeliling. Tidak ada kota sama sekali, bahkan desa pun tidak ada. Namun, Luan langsung mengerutkan kening. Ini karena dia melihat di dataran di luar pegunungan, terdapat banyak lubang dalam di tanah. Ada banyak jejak kaki besar di dataran, dan lubang yang dalam ini seharusnya merupakan hasil serangan acak dari binatang mistis yang bersemangat. Luan segera terbang. Setelah mengamati, dia terbang dengan kecepatan penuh ke arah jejak kaki tersebut. Dibandingkan dengan binatang mistis yang menyerang, hanya ada sedikit orang dari sekte yang berpartisipasi dalam Perang Gerilya. Kemungkinan membunuh binatang mistis yang meninggalkan jejak kaki bahkan lebih rendah lagi. Karena tidak ada target, Luan sebaiknya mengikuti petunjuk di depannya. Cepat atau lambat, dia akan menemukan binatang mistis itu. 2436 Suara mendesing Sosok Luan terbang di bawah awan, jika seseorang tidak mengamati atau melihatnya dengan cermat, akan sulit menemukannya. Jika tidak ada awan di langit, dia akan terbang lebih tinggi lagi. Meskipun dia tidak khawatir akan bertemu dengan binatang aneh peringkat 8, tetapi jika dia bertemu dengan binatang aneh peringkat 9, itu akan sangat buruk. Namun dalam tujuh hari pertempuran di aliansi, tidak ada satu sekte pun yang bertemu dengan binatang aneh peringkat 9. Keberuntungan Luan tidak seburuk itu. Mengikuti banyak jejak kaki di tanah di bawahnya, Luan dengan cepat menemukan sebuah kota dengan kecepatannya yang sangat cepat. Bang! Sosok Luan tiba-tiba berhenti di langit. Karena dia berhenti terlalu tiba-tiba, ruang di sekitarnya terguncang. Seluruh tubuh Luan tegang, tinjunya mengepal, alisnya berkerut saat dia melihat ke bawah. Bahkan pupil matanya sedikit bersinar merah. Kota besar di bawahnya dipenuhi dengan lubang dan jejak kaki yang tak terhitung jumlahnya, menempati setengah dari seluruh wilayah kota. Bangunan-bangunan yang tersisa telah runtuh seluruhnya, berubah menjadi tembok dan reruntuhan yang rusak. Seluruh kota sangat sunyi, tanpa suara sedikit pun. Ledakan! Sosok Luan terbang ke bawah dengan kecepatan penuh, bergegas ke tanah di tengah kota. Dia segera menyebarkan persepsinya, mencari korban yang selamat. Namun, meski persepsinya menutupi seluruh kota, bahkan menembus ratusan kaki ke dalam tanah, dia tidak menemukan tanda-tanda kehidupan. Mereka semua mati, tidak ada satupun yang tersisa. Luan melihat sekeliling. Bangunan-bangunan yang runtuh dipenuhi dengan mayat dan anggota tubuh yang terpenggal, dan hanya ada genangan darah di lubang yang dalam. Setiap genangan darah adalah kehidupan manusia, dan bahkan tulang pun tidak memenuhi syarat untuk ditinggalkan. Kota seperti ini, dengan populasi setidaknya satu juta, lebih dari satu juta orang telah meninggal. Sebelum penyerangan, masih ada perempuan dan anak-anak, serta dokter, petani, sekolah swasta dan lain sebagainya. Tidak ada yang menyangka hari kematiannya akan seperti ini. Berderit. Luan mengepalkan tangannya dan mengeluarkan suara. Dia menarik nafas dalam-dalam, tiba-tiba bergerak, dan terbang ke depan lagi. Kecepatannya bahkan lebih cepat dari sebelumnya, matanya dipenuhi kegelapan saat dia terbang ke depan. Baru saja dia masih bisa merasakan aura kematian dari darah orang mati, menandakan bahwa orang-orang ini belum terlalu lama mati, dia pasti bisa menyusulnya. Tentu saja. Sekitar 15 menit setelah Luan terbang dengan kecepatan penuh, dia mendengar suara gemuruh di kejauhan. Matanya juga dapat dengan jelas melihat beberapa sosok besar di ujung pandangannya. Angka-angka ini berlari ke depan di lapangan. Ada total enam binatang aneh, semuanya berasal dari ras yang sama. Kelihatannya mirip dengan badak, tapi jauh lebih kuat. Setiap binatang tingginya sekitar 6.000 kaki dan panjangnya hampir 1.400 kaki. Setiap langkah yang mereka ambil akan meninggalkan jejak kaki sepanjang hampir 1.000 kaki di tanah. Kemanapun mereka lewat, sehelai rumput pun tidak akan bertahan. Kenam binatang mistis itu tidak berlari terlalu cepat. Bagaimanapun, itu terlalu berat. Ditambah lagi, binatang mistis ini tidak ingin berlari terlalu cepat. Ini adalah pertama kalinya mereka berlari sejauh itu. Mereka ingin menikmati dan bermain di benua ini, jadi mereka sangat senang. Mereka tidak tahu bahwa ada sosok yang mengejar mereka dengan kecepatan yang sangat cepat. Baru setelah kedua sisinya hanya berjarak 50.000 kaki, salah satu binatang aneh itu menyadarinya. Binatang aneh itu segera menoleh untuk melihat. Itu adalah yang terkuat dari enam binatang aneh, di puncak peringkat ke-8. Dari lima binatang aneh yang tersisa, dua berada di tahap akhir dari peringkat ke-8, dua berada di tahap tengah dari peringkat ke-8, dan satu berada di tahap awal dari peringkat ke-8. Secara logika, bahkan tim sekte kecil pun tidak akan percaya diri untuk menang melawan kombinasi kekuatan seperti itu. Ini karena jumlah orang dalam tim sekte kecil biasanya tidak melebihi sepuluh. Oleh karena itu, ketika binatang aneh ini melihat sesosok manusia terbang di langit, secara naluria ia tidak takut, tetapi bersemangat. Mereka telah membunuh begitu banyak manusia, tapi mereka belum pernah bertemu manusia yang kuat. Sekarang setelah manusia menyerahkan dirinya ke depan pintu rumah mereka, bagaimana mungkin mereka tidak bahagia. Namun, mereka tidak menyadari apa yang akan terjadi selanjutnya. Empat puluh ribu kaki. Mengaum. Saat binatang aneh yang memimpin itu meraum dan memanggil teman-temannya untuk melihat ke langit, Luan sudah mulai bergerak. Saat ini, Luan sedang tidak mood untuk melawan enam binatang aneh ini. Apa yang ingin dia lakukan sangat sederhana, yaitu menggunakan kekuatannya untuk membunuh kenam binatang aneh itu. Mata Luan terfokus. Dia segera menyerang dengan telapak tangannya. Dalam sekejap, cahaya tujuh warna bersinar terang di langit, dan auman naga bergema di langit dan bumi. Mengaum. Megalosaurus yang dibentuk oleh cahaya tujuh warna sangatlah besar. Panjang tubuhnya lebih dari 20 ribu kaki, dan bahkan lebih dari 25 ribu kaki. Ini adalah pertama kalinya Luan menggunakan teknik naga sejati. Sebelumnya, saat dia menggunakan teknik penangkapan naga, tulang naga di tubuhnya akan melawan. Namun kali ini, mereka sangat kooperatif, dan kerjasama ini bahkan lebih jelas daripada teknik api naga. Di antara cahaya tujuh warna, cahaya kemasan terlihat sangat jelas. Itu menembus cahaya tujuh warna, dan di bawah permukaan tubuh, kerangka emas yang lebih kuat terbentuk. Megalosaurus tujuh warna mengeluarkan auman naga lainnya, disertai aura yang bahkan lebih kuat dari Megalosaurus asli. Mengaum. Di bawah naga sejati, nafas naga menyebar ke seluruh langit dan bumi. Enam binatang aneh yang ditutupi oleh aura naga sejati segera bergetar. Mereka merasa seolah-olah tubuh dan kesadaran mereka ditekan, dan kekuatan mereka jelas berkurang. Luan, yang berada tinggi di langit, mengabaikan keterkejutan enam binatang aneh itu dan segera berlari ke arah mereka dengan telapak tangannya. Naga sejati menuki ke bawah, segera memaksa enam binatang aneh itu kembali sadar. Enam binatang aneh itu dengan paksa mengaum dalam perlawanan. Tanduk panjang di kepala mereka segera memancarkan cahaya yang menyilaukan, membentuk enam sinar cahaya yang sangat tajam yang meluncur ke arah naga sejati yang turun dari langit. Namun, naga sejati lebih gesit dari yang mereka bayangkan. Ia bahkan lebih gesit dari yang dibayangkan Luan. Luan mencoba mengendalikan naga sejati untuk menghindar, tetapi naga sejati sebenarnya mematuhi perintah Luan tanpa banyak perlawanan atau kelembaman. Di bawah pengepungan enam sinar cahaya, ia langsung sampai di atas kepala binatang aneh itu. Jaraknya kurang dari sepuluh ribu kaki. Ketika binatang aneh itu melihat Megalosaurus bergegas mendekat, ia sangat percaya diri dengan pertahanannya, terutama tanduknya yang panjang. Bahkan di lautan, tidak ada binatang aneh yang berani melawannya secara langsung. Mengaum. Binatang aneh itu meraum, mengangkat kaki depannya, dan menghantam ke atas dengan seluruh kekuatannya. Gemuruh. Naga sejati dan binatang aneh itu bertabrakan secara langsung, dan tak satu pun dari mereka menghindar sama sekali. Hal ini sengaja dilakukan oleh Luan. Dia bisa saja mengendalikan naga sejati untuk menghindari tanduk tajam, tapi dia tidak melakukannya. Tujuannya adalah untuk melihat seberapa kuat pertahanan dan kekuatan naga sejati setelah diperkuat oleh tulang naga. Hasilnya bahkan Luan pun sangat terkejut. Kepala naga sejati bertabrakan langsung dengan tanduknya, namun yang menakutkan adalah kepala naga sejati hanya mengalami retakan kecil. Bisa dikatakan naga sejati hanya terluka ringan. Namun kula panjang badak tersebut langsung meledak dari tengah. Bahkan binatang aneh yang berdiri pun langsung terjatuh dan langsung terhempas ke tanah. Gemuruh. Tanah tersebut langsung dihancurkan menjadi lubang sedalam dua ribu kaki, dan tanah dalam radius beberapa ratus mil diledakkan. Mengaum. Binatang aneh terkemuka itu segera mengeluarkan lolongan yang menggemparkan. Baginya, tidak ada yang lebih menyakitkan daripada patahnya tanduk panjangnya. Namun, naga sejati tidak berhenti di situ. Setelah tabrakan, cakar naga-naga sejati langsung menembus pertahanan yang sangat keras dari kulit binatang aneh itu dan menembus jauh ke dalam dagingnya. Pada saat yang sama, naga sejati membuka mulutnya dan menggigit bagian belakang leher binatang aneh itu. Cakar dan mulut naganya robek pada saat bersamaan. Mengaum. Raungan menggemparkan lainnya terdengar. Leher binatang aneh itu segera menyemburkan darah dan melesat sejauh dua ribu kaki ke langit. Tubuhnya dengan cepat kehilangan kekuatannya, dan dengan suara keras, ia jatuh sepenuhnya ke tanah. Sekalipun tidak mati, ia akan segera mati. Setelah berhadapan dengan satu binatang aneh, Luan segera mengendalikan naga sejati untuk menyerang binatang aneh lainnya. Bahkan binatang aneh yang memimpin bukanlah tandingan naga sejati, apalagi lima lainnya. Naga sejati lebih unggul dari binatang aneh ini dalam hal kekuatan, pertahanan, dan kecepatan. Lebih penting lagi, itu menekan atribut binatang aneh ini. Kekuatan petir yang digunakan oleh binatang aneh ini tidak dapat mempengaruhi naga sejati sama sekali. Ini adalah kekuatan teknik True Fate Immortal. Naga sejati mengaum dan mengejar binatang aneh ini seperti serigala dalam kawanan domba. Di depan naga sejati, binatang aneh ini terlalu kikuk, dan kecepatan naga sejati terlalu cepat. Segera, kelima binatang aneh itu semuanya jatuh. Darah mengucur dari luka mereka yang mencolok seperti sungai dan dengan cepat membasahi tanah. Fiuh! Di langit, Luan akhirnya berhenti. Saat ini, naga sejati masih mempertahankan sebagian besar kekuatan tempurnya. Melihat naga sejati, Luan sekali lagi dengan jelas merasakan manfaat memiliki atribut yang kuat. Jika itu adalah guru surgawi biasa, mereka tidak akan mampu membunuh enam binatang aneh ini dengan satu teknik surgawi. Namun, kegembiraan di hati Luan tidak seberat kematian manusia. Di waktu berikutnya, dia harus bergerak lebih cepat. 2437 Luan kembali ke kota es dan api ketika hari sudah hampir gelap. Dia telah berada di luar sana selama delapan jam, dan lebih dari 200 binatang aneh mati di tangannya. Namun, 200 ini tidak semuanya adalah binatang mistik yang kuat. Hanya kelompok pertama dari binatang mistik yang dia temukan semuanya adalah binatang mistik peringkat delapan. Setelah itu, hanya ada sedikit binatang mistik peringkat tujuh. Kebanyakan dari mereka adalah binatang mistik peringkat enam atau bahkan lebih rendah. Di antara 200 binatang aneh yang dia bunuh, ada 9 binatang aneh tingkat delapan, lebih dari 30 binatang aneh tingkat tujuh, dan sekitar 50 binatang aneh tingkat enam. Binatang aneh lainnya berada di bawah level enam. Namun, meskipun binatang aneh itu berada di bawah level enam, mereka masih merupakan kekuatan penghancur bagi kota biasa dan manusia. Binatang aneh tidak bisa membunuh semua orang di sebuah kota, tapi bisa menghancurkan seluruh kota. Terlebih lagi, semakin rendah level binatang aneh itu, semakin besar kemungkinannya untuk bergerak dalam kelompok. Setidaknya 10 di antaranya bisa menimbulkan bencana kemanapun mereka pergi. Namun, jumlah binatang aneh yang dibunuh Luan dan jumlah orang yang dia selamatkan hanyalah setetes air di lautan dibandingkan dengan seluruh delapan benua kuno. Bahkan bisa saja diabaikan, hal ini membuat Luan merasa sedikit tidak berdaya. Tidak peduli seberapa kuat seorang pejuang, dia tidak bisa menyapu seluruh delapan benua kuno dengan kekuatannya, apalagi persatuan sekte saat ini. Memenangkan pertempuran ini jauh lebih sulit daripada yang dia bayangkan. Untuk mencegah keluarganya khawatir, Luan kembali ke kota es dan api tepat waktu. Namun, Liu Yi tidak ada di sana. Yao Yao dan si cantik yang menyambutnya. Luan sedikit skeptis. Dia bertanya, di mana saudari Yi? Dia pergi ke markas besar persatuan, kata si cantik yang dengan suara dingin. Apa? Hati Luan menegang. Dia bertanya, apakah terjadi sesuatu lagi? Tidak, kecantikan yang yang menggelengkan kepalanya. Tetapi banyak orang di sekte berpikir bahwa serangan besar-besaran binatang aneh berikutnya akan segera terjadi. Oleh karena itu, mereka meminta perwakilan dari sekte lain untuk mendiskusikan tindakan penanggulangannya. Dan kali ini, banyak orang yang secara khusus meminta agar saudari Yi pergi, jadi dia pergi. Luan bingung. Tampaknya posisi Liu Yi di persatuan sekte menjadi semakin penting. Tentu saja ia senang kebijaksanaan dan kompetensi istrinya diakui lebih banyak orang. Namun, dia mengkhawatirkan Liu Yi. Dia takut dia akan terlalu lelah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Dataran Rongmo, di lantai paling atas, perwakilan dari berbagai klan semuanya duduk di sana. Namun sebagian besar perwakilan telah digantikan oleh pemimpin sekte masing-masing. Sejak perang sepuluh hari yang lalu, semua orang menganggap perang ini sebagai hal yang paling penting. Hal itu terkait dengan kelangsungan hidup umat manusia. Mereka semua tahu bahwa mereka sedang berdiri di titik kunci dalam sejarah. Semua orang ingin melakukan yang terbaik. Paling tidak, mereka tidak akan dimasukkan ke dalam pilar rasa malu dalam sejarah. Menurut intelijen sekte tersebut, setelah setengah bulan setelah sekte tersebut menghilangkan garis pertahanan pantai, jumlah binatang aneh di delapan benua kuno telah meningkat secara eksponensial. Saat ini, sudah mencapai tingkat yang mengerikan. Area yang luas ditempati oleh binatang aneh, termasuk kota-kota besar dan bahkan berbagai sumber daya sekte. Hanya dalam waktu setengah bulan, jumlah manusia telah berkurang. Menurut perhitungan berbagai sekte, jumlah manusia telah berkurang setidaknya 20 persen. 20 persen sudah merupakan angka yang menakutkan. Namun, meski begitu, binatang aneh yang tak terhitung jumlahnya masih berkerumun menuju delapan benua kuno. Mereka tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Jika terus begini, jumlah makhluk mistis di benua itu akan melampaui jumlah manusia dalam waktu kurang dari dua bulan. Pada saat itu, pada dasarnya akan diumumkan bahwa penguasa delapan benua kuno telah berubah. Namun, meski dua bulan masih sangat singkat, hal terpenting yang ada di hadapan semua orang sekarang adalah serangan binatang aneh berikutnya. Menurut intelijen sekte, binatang aneh itu sedang mengatur serangan besar-besaran berikutnya, yang masih ditujukan ke tujuh zona aman. Namun, kali ini, empat kerajaan besar akan dimasukkan. Bagaimanapun, masing-masing dari empat kerajaan besar lebih besar dari zona aman, belum lagi keempat kerajaan itu terhubung. Keempat kerajaan memiliki pengungsi terbanyak, dan kebanyakan dari mereka adalah elit umat manusia. Jika sesuatu terjadi pada empat kerajaan, konsekuensinya tidak terbayangkan. Ini akan menjadi pukulan telak bagi tulang punggung umat manusia. Meskipun keempat kerajaan telah mengumpulkan hampir semua penguasa surga kecuali sekte, mereka tidak cukup kuat. Hanya ada beberapa master surga level delapan, jadi mereka tidak cukup untuk membuat garis pertahanan yang efektif. Bahkan jika kaisar boneka dari empat kerajaan telah mengirim pasukan mereka ke perbatasan, prajurit biasa dan penguasa surga tingkat rendah ini tidak berbeda dengan kertas bagi pasukan binatang aneh. Dengan kata lain, sekte masih harus memikul tanggung jawab melindungi empat kerajaan. Namun, sudah sangat sulit bagi sekte untuk melindungi tujuh zona aman. Jika mereka harus melindungi empat kerajaan, kekuatan mereka akan terpecah belah. Pada akhirnya, kedua belah pihak akan kalah. Ada juga berita bahwa pertempuran berikutnya mungkin melibatkan monster aneh level 9. Bagaimana mereka harus bertarung di pertempuran selanjutnya? Hal inilah yang menjadi topik pembahasan pada pertemuan kali ini. Dalam satu jam terakhir, semua orang berdiskusi banyak. Namun, apapun yang mereka lakukan, mereka tidak dapat menutupi perbedaan jumlahnya. Bahkan Liu Yi pun sama. Bahkan ibu rumah tangga yang paling pintar pun tidak bisa memasak tanpa nasi. Ekspresi semua orang sangat berat. Di tengah diskusi semua orang, Liu Yi akhirnya membuka mulutnya dan berkata, maksud saya sama dengan pendapat semua orang. Pertempuran berikutnya harus dimulai dengan master surga level 9. Dengan cara ini, setidaknya kita dapat mengurangi korban dari sekte tersebut, dan juga menghalangi binatang aneh. Namun, saya punya ide lain. Artinya, setiap sekte harus mengirimkan dua master surga tingkat 9 untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Mendengar kata-kata Liu Yi, perwakilan sekte merasa hati mereka menegang. Jika setiap sekte mengirim dua master surga level 9, itu berarti aliansi sekte akan mengirimkan lebih dari setengah master surga level 9 mereka. Setiap kali mereka mengirimkan sejumlah orang, para master sekte dan sekte sudah siap secara mental untuk kehilangan mereka semua. Mengirimkan satu master surga tingkat 9 sudah tak tertahankan bagi para master sekte dan sekte. Jika mereka mengirimkan dua, jika terjadi sesuatu, sekte tersebut akan segera menurun atau bahkan menghilang. Namun, Liu Yi hanya memberikan sarannya sendiri. Dia tidak menganalisis pro dan kontra. Semua orang yang hadir sangat pintar. Dia tidak perlu menjelaskan trade-off-nya. Bagaimana dengan ini? Chen Kuang menarik nafas dalam-dalam dan berkata, setiap sekte akan mengirimkan satu master surga tingkat 9 untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Tujuan utama mereka adalah melindungi empat kerajaan. Jika tidak ada monster aneh level 9 di pertempuran berikutnya, atau jika tekanannya tidak lebih besar dari pertempuran sebelumnya, kami hanya akan mengirimkan satu orang. Jika ada binatang aneh level 9 atau jika tekanannya terlalu besar, kami akan mengirimkan master surga level 9 kedua. Bagaimana menurut kalian semua? Para master sekte dan sekte saling memandang. Segera, master sekte dari sekte bumi, Huang Ding, master sekte dari sekte pemakan surga, Moche, dan master sekte dari sekte surga tersembunyi, Zantian, semuanya menyatakan persetujuan mereka. Namun, keempat sekte ini masing-masing memiliki empat master surga tingkat 9. Sekte lain tidak memiliki kekuatan ini. Namun, setelah ragu-ragu, mereka semua mengangguk setuju. Mereka harus bertindak cepat atau lambat. Lebih baik bertindak sesegera mungkin dan membunuh lebih banyak binatang aneh. Master Alliance Liu, menurut Anda apakah kemungkinan monster aneh level 9 berpartisipasi dalam pertempuran berikutnya tinggi? Seorang master sekte memandang Liu Yi dan bertanya. Saya kira tidak demikian. Liu Yi tidak akan pernah memberikan jawaban yang ambigu. Dia berkata langsung, masih terlalu dini untuk bertindak sekarang. Jika klan teratas tidak berpartisipasi, monster aneh level 9 dari klan kelas 3 tidak akan bisa bertindak sendiri. Mereka harus bekerja sama. Namun, saya memperkirakan meskipun ada binatang aneh level 9 yang memasuki 8 benua kuno, mereka akan sangat tertutup. Mereka khawatir klan Hachiko akan bertindak. Mereka harus menunggu sampai mereka yakin klan Hachiko tidak akan ikut campur sebelum mereka secara bertahap bekerja sama untuk menyerang manusia. Bagaimana mereka bisa yakin? Seorang master sekte bertanya. Misalnya, mereka dapat membiarkan beberapa binatang aneh level 9 muncul di benua untuk dibunuh, kata Liu Yi dengan serius. Atau mereka bisa menerobos tujuh zona aman atau empat kerajaan. Jika manusia sudah berada di ambang hidup dan mati dan klan Hachiko masih tidak bertindak, monster aneh level 9 pasti akan mengira bahwa klan Hachiko telah benar-benar menghilang. Semua orang mengangguk sedikit. Itu benar. Jika mereka adalah pemimpin dari binatang aneh, mereka juga akan memastikannya. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk mempertahankan garis pertahanan. Ini terkait kapan monster aneh level 9 akan memasuki benua. Liu Yi berkata, bagaimanapun, binatang aneh yang menyerang sekarang hanya datang dari delapan wilayah laut. Klan teratas yang benar-benar kuat di wilayah laut selatan yang ekstrim belum bertindak. Begitu mereka bertindak, kita harus segera bersembunyi. Jika kita sedikit saja lebih lambat, kita mungkin akan dimasukkan ke dalam kutukan abadi. Semua orang mengangguk setuju lagi. Pada saat ini, master sekte dari sekte surga tersembunyi, Zantian, tiba-tiba berbicara. Saya mendengar berita baru-baru ini. Suara Zantian sangat berat. Dia memandang Liu Yi dan berkata, Luan dan klan Harimau Langit tampaknya memiliki hubungan yang tidak kita ketahui. Begitu dia mengatakan itu, semua orang yang hadir terkejut. 2438 Kota Es dan Api, Delapan Benua Kuno Langit mulai gelap, Luan telah kembali sekitar setengah jam, tetapi Liu Yi belum kembali dari markas besar aliansi. Luan sedang bermeditasi di kantornya. Dia ingin kembali ke pavilionnya untuk berkultivasi. Dia harus mengingat detail penggunaan teknik naga sejati hari ini dan meningkatkan penggunaannya. Si cantik yang juga ada di dalam kamar. Dia untuk sementara waktu mengatur segalanya untuk Liu Yi. Yao Yao telah kembali ke pavilionnya untuk berkultivasi. Ketika Luan berdiri dan hendak memberitahu si cantik yang bahwa dia akan pergi, seorang tetua terbang dari kejauhan dan mendarat di tepi peron. Tuan aliansi, orang itu membungkuk dan berkata dengan cepat, seorang wanita ingin bertemu denganmu. Seorang wanita. Luan bingung. Rupanya dia terkejut. Tangan si cantik yang yang sedang menulis segera berhenti dan dia mendongak. Luan sedikit malu. Dia bertanya, apakah dia memberitahumu namanya? Ya, jawab sang tetua dengan tergesa-gesa. Dia menyebut dirinya Li Han. Li Han. Mata si cantik yang menjadi serius. Dia tidak menyangka wanita ini akan datang. Padahal, wanita ini selalu menjadi duri di hatinya. Dia tertarik pada Luan. Jika dia wanita biasa, itu akan baik-baik saja. Namun penampilan wanita ini membuatnya merasa tertekan. Yao Yao memberitahunya bahwa dia takut pada wanita ini. Wanita ini datang menemui Luan berkali-kali. Setiap kali dia datang, dia sepertinya ingin mengikat Luan. Apa yang dia inginkan? Luan tidak mengira Li Han akan datang. Dia berbalik untuk melihat kecantikan Yang. Dia berpikir sejenak dan berkata, mari kita bertemu. Si cantik yang mengernyitkan alisnya. Dia bukan orang yang cemburu. Bukan karena dia tidak mempercayai Luan. Namun ancaman wanita ini terlalu besar. Bagaimanapun, lebih baik bertemu dengannya. Mereka harus tahu apa yang ingin dia lakukan. Mengetahui niatnya lebih baik daripada tidak mengetahui apapun. Kalau tidak, ketika wanita ini ingin melakukan sesuatu, mereka akan tidak siap. Oke, si cantik yang menatap sang tetua dan berkata dengan dingin, biarkan dia masuk. Dinginnya suara si cantik yang menyebabkan si tua bergidik. Namun, orang yang lebih tua tidak menerima perintah tersebut dan pergi. Sebaliknya, dia berkata dengan suara gemetar, wanita ini berkata, dia ingin ketua aliansi bertemu dengannya. Terlebih lagi, dia ingin bertemu sendirian. Menjelang akhir, suara orang tua itu sepertinya menghilang. Hati orang tua itu dipenuhi keringat dingin. Saat dia melihat wanita di luar, dia juga kaget dengan kecantikannya. Namun, dia tetap lebih rasional. Dia tahu bahwa wanita seperti ini bukanlah seseorang yang bisa dia ajak bergaul. Di antara permusuhan kedua wanita itu, dia merasa seperti akan tercekik. Dia tidak tahu apakah merupakan berkah atau kutukan bagi ketua aliansi untuk tinggal bersama tujuh wanita cantik setiap hari. Luan memandang yang meiren lagi. Meski ini urusan resmi, ia tetap harus mendapat persetujuan istrinya. Kecantikan yang mengerutkan kening. Setelah beberapa nafas, dia akhirnya berkata, Suamiku, kamu harus pergi dan melihat apa yang dia inginkan. Si cantik yang tidak khawatir wanita ini akan melakukan hal buruk pada Luan atau menyerang Luan. Kalau tidak, wanita ini pasti sudah melakukannya sejak lama. Luan menganggup dan berkata, Aku akan segera kembali. Dengan itu, Luan terbang keluar dari pavilion dan segera tiba di tepi formasi susunan pertahanan. Benar saja, dia melihat Lihan berdiri di luar formasi susunan. Luan mengangkat tangannya dan membuka pintu dalam formasi susunan. Setelah dia keluar, formasi susunan menutup di belakangnya. Dia menghampiri Lihan dan berkata, Nonali, saya yakin Anda baik-baik saja sejak terakhir kali kita bertemu. Melihat Luan, wajah Lihan menjadi sedikit merah. Itu mengingatkannya pada pengalaman memalukan diserang oleh Luan. Berdiri di depan Luan, dia tidak ingin berdiri tegak. Namun, pada akhirnya dia tidak melakukannya. Semangat Pahlawan Luan memandang Lihan. Dia harus mengatakan bahwa setiap kali dia melihat Lihan, dia akan langsung merasakan perasaan ini. Meskipun Lihan lebih pendek darinya, dia memiliki semangat kepahlawanan yang kuat. Terlebih lagi, itu adalah aura seorang jenderal. N, Lihan tidak membungkuk. Dia hanya mendengus dan berkata, Aku tidak ingin berbicara denganmu di sini. Ikutlah denganku. Dengan itu, Lihan mengangkat tangannya dan membuka arai teleportasi. Dia memasukinya tanpa menoleh. Luan memandang arai teleportasi di depannya dengan heran. Jelas sekali terserah di apakah dia ingin masuk atau tidak. Setelah memikirkannya, Luan memutuskan untuk pindah dan memasuki arai teleportasi sebelum ditutup. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Dataran Rongmo, Markas Besar Aliansi. Di lantai paling atas, kata-kata tiba-tiba Zantian mengejutkan semua orang. Perlu diketahui bahwa Zantian dan yang lainnya dari sekte langit tersembunyi sangat rendah hati. Mereka hampir tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun dalam setiap pertemuan. Mereka hanya akan berbicara ketika mereka perlu menentukan pilihan. Oleh karena itu, inisiatif Zantian untuk berbicara kali ini sungguh mengejutkan. Namun, yang lebih mengejutkan adalah isi perkataannya. Luan berhubungan dengan suku macan langit. Apakah itu benar? Bagaimana Zantian tahu? Segera, semua orang melihat ke arah Liu Yi. Tatapan mereka menjadi semakin serius. Orang-orang ini sangat cerdik. Meskipun mereka tidak tahu bagaimana Zantian memperoleh informasi ini, karena Zantian berani membicarakannya di depan umum, itu berarti kemungkinan besar masalah ini benar. Ekspresi Liu Yi sangat tenang. Dia hanya sedikit mengernyitkan alisnya dan tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Sebaliknya, dia menatap Zantian dan bertanya, mengapa kamu mengatakan itu, pemimpin Sekte San? Saya berani mengatakan bahwa saya secara alami menerima informasi ini. Zantian berkata, sumberku memberitahuku bahwa pemimpin suku macan langit, Pangeran Qi, telah muncul di arena domain laut selatan ekstrim bersama Luan. Selanjutnya, Luan telah menemukan harta karun Kaisar Megalosaurus dengan bantuan Pangeran Qi. Informasi ini dapat diperoleh dari suku manapun di domain laut selatan ekstrim. Saya yakin pemimpin aliansi Liu tidak akan menyangkalnya, bukan? Semua orang di ruangan itu tersentak. Jika kata-kata Zantian benar, maka Luan dan pemimpin suku macan langit tidak hanya mempunyai hubungan kekerabatan. Hubungan mereka tidak dangkal. Semua orang menatap Liu Yi, menunggu jawaban dan pendiriannya. Di bawah tatapan semua orang, Liu Yi menarik nafas ringan dan berkata dengan ringan, saya tidak menyangkalnya. Itu benar. Setelah mendengar ini, semua orang di ruangan itu gemetar dan menatap Liu Yi dengan kaget. Apa maksudmu? Su Kuming adalah orang pertama yang meninggikan suaranya. Dia segera berteriak dengan marah, kita berperang melawan binatang aneh, tapi binatang aneh itu telah menanam mata-mata di antara kita. Kata-kata Su Kuming membuat semua orang semakin cemberut. Bahkan sekutu dan sekutu Ice Fire Alliance tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Mereka sama sekali tidak menyadarinya dan tidak pernah menerima informasi tersebut. Anda harus memiliki bukti sebelum berbicara, Liu Yi memandang Su Kuming dan berkata dengan dingin, bukti apa yang Anda katakan bahwa saya membocorkan rahasianya. Apakah kamu masih membutuhkan bukti? Su Kuming langsung menegurnya dengan marah, kamu sudah menjalin hubungan ini. Apakah kamu masih membutuhkan bukti? Saya pikir Ice Fire Alliance dengan sepenuh hati mempertimbangkan strategi aliansi tersebut. Ternyata ini adalah jebakan yang sudah lama Anda pikirkan. Apakah Anda merencanakan ini sedikit demi sedikit sehingga kami akan masuk ke dalam perangkap Anda dan terjebak dalam satu gerakan? Meskipun perkataan Su Kuming dilebih-lebihkan, bukan tidak mungkin hal itu benar. Kecuali sekutu di kubu yang sama, semua orang memandang Liu Yi dengan sikap bermusuhan, termasuk Chen Kuang. Aliansi Tuan Liu. Chen Kuang membuka mulutnya dan berkata dengan suara paling berat, sebaiknya Anda memberi kami penjelasan tentang ini. Bahkan Chen Kuang, yang mewakili gerbang ilahi Yin Yang, angkat bicara, yang cukup untuk menunjukkan situasi yang dihadapi Liu Yi. Perwakilan keempat sekutu tidak berani berbicara, juga tidak tahu harus berkata apa. Namun, Liu Yi tetap tenang dan tenang. Dia memalingkan muka dari Su Kuming, melihat sekeliling, dan berkata kepada semua orang, saya akui bahwa Lu An memang memiliki persahabatan dengan Pangeran Qi. Namun, ini adalah persahabatan pribadi yang terjadi secara kebetulan. Jika Anda ingin berbicara tentang hubungan antara ini dan perang, saya dapat memberitahu Anda bahwa Ice Fire Alliance tidak membocorkan informasi apapun kepada musuh manusia manapun. Sebaliknya, kami melakukan banyak hal baik yang tidak dapat Anda lihat. Penuh kebohongan, Su Kuming langsung berteriak. Master Sekte Bumi, Huang Ding, mengerutkan kening. Dia menarik nafas dalam-dalam dan bertanya, benarkah? Hal baik apa? Misalnya, Lu An telah membujuk Ras Macan Langit untuk tidak ikut campur dalam perang dalam jangka waktu yang lama. Liu Yi berkata, misalnya, wilayah Laut Selatan Ekstrim saat ini berada dalam kekacauan. Karena Master Sekte Zan dapat mengetahui tentang wilayah Laut Selatan Ekstrim, Anda harus tahu bahwa Ras dan Naga terbaik ini saling menyerang dan menahan satu sama lain demi kekaisaran. Tulang Naga, dalang dibalik semua ini adalah aku. Jika saya tidak menahan wilayah Laut Selatan yang ekstrim, apakah menurut Anda Ras Ras Top ini masih tidak akan bergerak? Semua orang mengerutkan kening. Jika apa yang dikatakan Liu Yi benar, maka dia telah melakukan hal besar untuk manusia dan aliansi. Tapi, bagaimana jika itu salah? Master Sekte Pemakan Surga, Mo Che, berkata dengan suara rendah, bukti apa yang Anda miliki agar kami memercayai perkataan Anda. 2439 Di gurun terpencil di delapan benua kuno. Array teleportasi tiba-tiba muncul. Pertama, seorang wanita yang sangat heroik dan cantik keluar. Tak lama kemudian, seorang pria muncul. Mereka adalah Lihan dan Luan. Lihan tidak terkejut melihat Luan mengikutinya. Dia tahu Luan pasti akan datang. Ini adalah, Luan memandangi gurun yang tak berbatas dan mau tidak mau bertanya. Tempat yang sangat biasa. Lihan memandang Luan dan berkata, Aku ingin membawamu ke tempat lain, tapi ini belum waktunya, jadi aku hanya menemukan tempat acak. Tempat lain. Luan terkejut. Dia tidak tahu apa yang dimaksud Lihan, tapi dia segera berkata, Binatang aneh sedang menyerang wilayah kita. Bahkan mungkin ada binatang aneh tingkat sembilan. Terlalu berbahaya bagi kita untuk tetap berada di luar. Terlebih lagi, tidak ada yang disembunyikan di gurun ini. Peringkat sembilan binatang aneh. Lihan memandang Luan. Dia tidak mempedulikannya sama sekali dan berkata, Dalam kata-katamu, mereka hanyalah semut. Begitu dia mengatakan ini, tubuh Luan bergetar. Dia memandang Lihan dengan heran. Setelah tiga napas hening, Luan menarik napas dalam-dalam dan bertanya lagi, Saya bertanya-tanya mengapa Nona Li mencari saya kali ini. Lihan tidak menjawab. Sebaliknya, dia melihat ke arah Luan dan berkata, Kekuatanmu telah meningkat pesat. Kamu tidak jauh lagi untuk menjadi guru surgawi tingkat sembilan. Luan terkejut. Dia tidak menyangka pihak lain akan peduli dengan kekuatannya. Dia tersenyum canggung dan berkata, Dibandingkan dengan Nona, Saya masih jauh. Ada kesenjangan saat ini, tapi tidak ada yang bisa memastikan di masa depan. Lihan memandang Luan dan berkata dengan mata tajam. Luan terkejut lagi. Dia berpikir sejenak dan bertanya, Nona, Apakah Anda di sini untuk memenangkan hati saya? Bukan hanya aku yang ingin memenangkan hatimu, kan? Lihan bertanya. Luan menjadi semakin bingung. Dia menggaruk kepalanya dan bertanya, Siapa lagi? Fuyu, kata Lihan. Tubuh Luan bergetar saat dia melihat Lihan dengan kaget. Dia tidak pernah menyangka akan mendengar nama istrinya dari mulut wanita ini. Setelah beberapa napas, Luan menarik napas dalam-dalam dan pulih dari keterkejutannya. Dia langsung bertanya, Kamu kenal Fuyu? Tentu saja. Lihan berkata, Siapa yang tidak tahu bahwa Tuan Muda Klan Fu adalah Tian Sui? Saya tidak hanya mengenalnya, saya bahkan melihatnya beberapa hari yang lalu. Luan menarik napas dalam-dalam dan dengan cepat bertanya, Di mana kamu melihatnya? Lihan tidak langsung menjawab. Melihat ekspresi cemas Luan, dia berhenti dan berkata, Di medan perang. Tubuh Luan bergetar hebat saat dia menatap Lihan dengan bingung. Namun, dia dengan cepat menjadi tenang, dan matanya berubah dari kebingungan menjadi sangat tenang dan mendalam. Semua emosinya telah hilang sama sekali, dan bahkan auranya pun berhenti bergerak. Dia telah menahan diri sepenuhnya, seolah dia akan menyerang kapan saja. Apakah kamu, musuh? Luan bertanya dengan suara berat. Itu benar, Lihan tidak takut dengan perubahan Luan. Dia berkata, dia dan saya adalah musuh, tetapi lebih tepatnya, saya adalah musuh klan Hachiko. Jika dia bisa meninggalkan klan Hachiko, tentu saja aku tidak tertarik berurusan dengannya. Fuyu meninggalkan klan Hachiko. Ini adalah sesuatu yang mustahil. Luan memandang Lihan. Tidak ada keraguan bahwa wanita ini telah meletakkan semua kartunya di atas meja. Namun, saat wanita ini pertama kali bertemu dengannya, dia mengatakan bahwa dia bisa membantunya menghadapi klan Hachiko. Saat itu, Luan tidak mempercayainya, tapi kali ini, dia langsung mempercayai kata-katanya. Wanita ini, benar-benar memiliki kemampuan untuk menghadapi klan Hachiko. Artinya, ekspresi Luan serius saat dia berkata dengan suara rendah, alasan mengapa klan Hachiko menghilang adalah karena mereka bertarung denganmu. Bukan aku, tapi kekuatan yang aku miliki. Lihan terlihat sangat tenang. Dia berkata, ini adalah pertempuran yang tidak dapat dihindari, dan Anda adalah poin yang sangat penting. Aku hanya tidak menyangka, untuk memenangkan hatimu, klan Hachiko akan mengirim tuan muda klan Fu untuk menikahimu. Tubuh Luan bergetar. Dia mengerutkan kening dan langsung bertanya, apa maksudmu? Tidak ada, hanya beberapa fakta. Lihan berkata, saya telah mengumpulkan informasi tentang Anda, termasuk latar belakang Anda. Tidakkah menurut Anda latar belakang Anda sangat aneh? Mendengar kata-katanya, Luan semakin mengernyit. Dia berkata dengan suara rendah, saya tidak tahu apa yang ingin Anda katakan. Pikirkanlah, sejak awal, latar belakangmu sangat berbeda. Lihan berkata, pada hari kamu dilahirkan, klan Kang mengirim orang untuk membunuhmu dan ibumu. Kamu dan ibumu jatuh ke sungai kuno. Salah satu dari dua hal ini sudah cukup untuk membunuhmu, tetapi kamu tidak melakukannya. Aku tidak akan mati. Bukankah itu sangat mengejutkan? Luan terdiam. Dia tidak mengatakan sepatah katapun. Di sungai kuno, hanya ada kematian dan tidak ada kehidupan. Lihan melanjutkan, dan kamu adalah orang pertama yang ingin dibunuh oleh klan Hachiko tetapi tidak dibunuh. Sebaliknya, kamu telah hidup sampai sekarang. Semakin rumit kehidupannya, maka akan semakin kuat pula kekuatannya. Inilah bagian takdir yang menarik. Lihan tidak berbicara lagi. Luan terdiam sepanjang waktu. Seluruh gurun menjadi sunyi senyap. Bahkan bulan terang dan bintang-bintang di langit tampak redup dan menyesakkan. Setelah sekian lama, Luan memandang Lihan dan bertanya, apa yang kamu inginkan dariku? Aku ingin kamu berdiri di sisiku. Lihan berkata dengan serius, kamu akan mendapatkan semua yang kamu inginkan. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Dataran Rongmo, markas besar aliansi. Di lantai atas, semua orang memandang Liu Yi, menunggunya menjawab pertanyaan Moche. Benar, kata-kata bukanlah bukti. Mereka harus menunjukkan bukti agar semua orang bisa percaya. Meskipun dikatakan bahwa siapapun yang meragukan harus memberikan bukti. Moche mencurigai Liu Yi, seharusnya Moche yang memberikan bukti. Namun, hal ini jelas tidak berlaku untuk semua situasi. Jika Ice Fire Alliance adalah mata-mata di aliansi, konsekuensinya tidak terbayangkan. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, Liu Yi harus memberikan bukti. Kali ini, bahkan jika Wang Yang Cheng datang untuk menjaminnya, itu tidak ada gunanya. Liu Yi sangat pintar sehingga dia secara alami tahu bahwa tidak peduli bagaimana dia membela diri kali ini, itu tidak akan berguna. Semua orang menunggunya memberikan jawaban. Kemudian, dia akan memberitahu semua orang jawabannya. Dia telah memikirkan isi jawabannya berulang kali setelah mengetahui bahwa Dong Hua Sun telah mengungkapkan rahasia klan Macan Langit. Karena itu, dia tidak panik menghadapi situasi saat ini. Jika kita adalah mata-mata, maka kita harus merencanakan sesuatu. Saya ingin bertanya kepada semua orang, apakah itu klan Lu atau aliansi APS, apa manfaatnya melakukan hal itu? Liu Yi memandang semua orang dan bertanya. Semua orang sedikit mengernyit saat mendengar ini. Memang benar, hal ini tidak masuk akal. Namun, pada saat ini, Kepala Seribu Cahaya Sekte, Wang Hong, tiba-tiba berbicara dan berkata dengan suara yang dalam, ada banyak manfaatnya. Misalnya, Anda mengira umat manusia pasti akan kalah, jadi Anda akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup di masa depan dengan bergabung dengan musuh. Apakah begitu? Liu Yi memandang Wang Hong dan berkata, jika saya benar-benar ingin hidup dan bergabung dengan musuh, mengapa saya membuju Anda untuk membentuk aliansi Sekte? Bukankah lebih mudah menangani sepiring pasir lepas? Bahkan jika saya membuju Anda untuk membentuk aliansi Sekte untuk mendapatkan kepercayaan Anda, aliansi APS tidak akan mengajukan keberatan apapun. Mengapa saya harus memunculkan begitu banyak ide? Ini, Wang Hong ragu-ragu dan tidak tahu harus berkata apa. Bagaimana jika semua ini untuk pertarungan terakhir? Su Kuming tiba-tiba bertanya dengan dingin, untuk mendapatkan kepercayaan kita, biarkan semua guru surgawi tingkat 9 berpartisipasi dalam pertempuran tertentu, dan kemudian musnahkan kita dalam satu gerakan. Saya tidak menyangka pemimpin Sekte Su akan berpikir sejauh ini, Liu Yi memandang Su Kuming dan berkata, Tetapi saya menyarankan Anda untuk tidak mengukur saya dengan hati seorang penjahat. Wajah Su Kuming segera menjadi gelap dan dia menatap Liu Yi. Liu Yi mengalihkan pandangannya dari Su Kuming dan melihat yang lain. Dia berkata dengan lemah, Saya akui bahwa saya ada hubungannya dengan suku macan langit. Namun, saya tidak pernah melakukan kesalahan apapun kepada manusia manapun. Sebaliknya, upaya aliansi APS di tempat-tempat yang tidak dapat Anda lakukan lihat di luar imajinasimu. Karena itu, suku macan langit telah banyak terseret oleh kami. Jika Anda bisa mendapatkan informasi tentang kawasan laut selatan jauh, silakan bertanya lebih lanjut. Apakah klan teratas memusuhi suku harimau langit? Kemudian, Liu Yi menarik nafas dalam-dalam, berdiri dan berkata, Jika Anda masih tidak mempercayai aliansi APS, tidak masalah jika kita meninggalkan aliansi sekte. Aliansi APS memiliki hati nurani yang bersih. Sebaliknya, kami ingin tahu berapa lama Anda bisa bertahan ketika wilayah laut selatan jauh menghentikan perselisihan internalnya dan pergi ke delapan benua kuno. Lalu, Liu Yi berbalik dan pergi. Dia tidak berkata apa-apa dan langsung menghilang dari lantai paling atas. Setelah beberapa napas, seseorang bergegas ke lantai atas dan melaporkan, Hegemon Liu telah membawa semua anggota aliansi APS dan pergi. Mendengar itu, wajah orang-orang menjadi serius. Mereka saling memandang, tapi tidak ada yang berkata apa-apa. 2.440 Di bawah langit berbintang, di padang pasir. Di dunia yang sangat luas ini, hanya ada dua sosok kecil yang berdiri. Lihan memandang Luan, dan Luan juga memandang Lihan. Kata-kata Lihan membuat Luan menarik napas dalam-dalam. Apakah kamu tahu apa yang aku inginkan? Luan bertanya. Saya tidak tahu, tapi saya bisa menebaknya. Lihan berkata, Janji sepuluh tahun tidak lebih dari melindungi keluargamu dan memperjuangkan kesempatan membalas dendam. Aku dapat membantumu mencapai kedua hal ini. Selama kamu berdiri di sisiku, aku akan membiarkan klan Lumu tenang selamanya. Sedangkan untuk klan Jiang dan Chu, aku akan menghancurkan mereka sepenuhnya, tidak meninggalkan seorangpun yang hidup. Jika kamu masih belum puas, aku juga bisa melindungi Fuyu untukmu. Lihan melanjutkan, kamu tidak perlu mengkhawatirkan masa depanmu. Aku akan membukakan jalan untukmu dari awal hingga akhir. Baik Anda atau keluarga Anda, mereka semua akan aman. Klan Lu juga akan senang. Bagaimana menurutmu? Bukankah ini bagus? Mendengarkan kata-kata Lihan, mata Luan menjadi sangat dalam. Keheningan menyebar di antara keduanya. Setelah beberapa nafas, Luan membuka mulutnya dan bertanya dengan suara yang dalam, Siapa kamu? Sebelum kamu menjadi temanku, aku tidak akan memberitahumu. Lihan memandang Luan dan berkata, Tapi aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa aku tidak ingin kamu menjadi musuhku. Luan terdiam lagi dan tidak berkata apa-apa. Namun, menurutku Fuyu akan segera memberitahumu. Lihan melanjutkan, Hanya saja kekuatanmu terlalu rendah. Mengetahui segalanya tidak ada gunanya. Bukankah dia mengatakan bahwa dia akan memberitahumu segalanya ketika kamu menjadi guru surgawi tingkat sembilan? Luan jelas tercengang. Dia tidak menyangka wanita ini bisa menebak hal semacam ini. Dari ekspresi Luan, Lihan sudah mengetahui jawabannya dan berkata, Dia adalah wanita yang sombong dan penyendiri. Dia seharusnya tidak berbohong padamu. Namun jika saatnya tiba, dia pasti akan memintamu untuk berdiri di sisinya, yaitu posisi klan Hachiko. Saat itu, dia pasti akan memintamu melepaskan kebencianmu dan berteman dengan pembunuh ibumu. Apa ini yang kau inginkan? Kerutan didahi Luan semakin dalam, tapi dia tidak mengatakan apapun. Jangan lupa bagaimana ibumu meninggal, kata Lihan. Jangan lupa bagaimana dunia memperlakukanmu. Luan tetap diam dan hanya menatap Lihan. Melihat ekspresi Luan, Lihan tahu bahwa mustahil bagi Luan untuk segera mengambil keputusan. Dia sudah cukup banyak bicara malam ini, jadi tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Saya sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Ketika Lihan melihat Luan tidak berbicara, dia tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Dia mengangkat tangannya dan langsung membuka teleportasi Arrai. Dia berkata, saya akan datang kepada Anda lagi di masa depan. Saya harap Anda memilih untuk berdiri di sisi saya. Dengan itu, Lihan berjalan menuju formasi teleportasi. Namun, saat dia hendak masuk, dia berhenti. Merenung sejenak, Lihan menoleh ke Luan dan berkata, ibumu juga ada di pihakku. Aku harap kamu tidak mengkhianatinya. Tubuh Luan bergetar hebat. Dia segera menatap Lihan dan bertanya, apa maksudmu? Kata-kataku sederhana, kata Lihan. Dia telah melakukan banyak hal untukmu. Jangan mengecewakannya. Kemudian, Lihan berbalik dan memasuki formasi teleportasi, menghilang di bawah langit berbintang. Hanya Luan yang tersisa berdiri di Gurun Tandus. Dia tidak pergi untuk waktu yang lama. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Satu jam kemudian. Kota es dan api, delapan benua kuno. Formasi teleportasi muncul di kantor Liu Yi. Ketujuh wanita di ruangan itu segera menoleh untuk melihat. Bukan orang lain yang keluar dari formasi. Itu adalah Luan. Luan telah pergi lebih dari satu jam. Tidak ada yang mengira dia akan pergi begitu lama. Selama ini, Liu Yi telah kembali dari markas besar aliansi. Setelah mendengar dari si cantik yang bahwa Luan dan Lihan telah pergi, ketujuh wanita itu menunggu dengan cemas. Lihan telah memberi mereka banyak tekanan. Bahkan Yao pun takut padanya. Jadi, ketika mereka melihat Luan kembali, ketujuh wanita itu menghela nafas lega. Suami. Setelah ketujuh wanita itu maju, Yao bertanya. Suaranya yang lembut benar-benar membawa rasa urgensi yang jelas. Mengapa dia mencarimu? Meski dia sudah kembali, hati Luan terasa berat. Semua perkataan Lihan berdampak besar padanya, terutama apa yang dia katakan sebelum dia pergi. Itu memberinya banyak tekanan. Namun, Luan tidak tahu apakah dia harus memberitahu keluarganya atau tidak. Melihat wajah diam Luan, hati santai ketujuh wanita itu kembali menegang. Mereka bahkan lebih gugup dari sebelumnya. Meskipun Luan telah kembali, wanita itu telah memberikan pengaruh besar padanya. Bahkan mereka tidak bisa membuat Luan begitu emosional. Suami, Liu Yi memandang Luan. Semakin dia seperti ini, mereka semakin gugup dan khawatir. Luan memandangi ketiga istrinya. Setelah beberapa kali menarik nafas, dia menarik nafas dalam-dalam. Meskipun dia tidak tahu apakah dia harus mengatakannya atau tidak, dia merasa tidak ada yang perlu disembunyikan antara suami dan istri. Dia berkata kepada ketiga istrinya, Kalian bertiga, ikutlah aku. Saat dia berbicara, Luan terbang keluar dari pavilion dan menuju pavilionnya sendiri. Ketiga wanita itu saling berpandangan dan segera mengikuti. Hanya empat wanita yang tersisa di ruangan itu. Empat wanita yang tersisa saling memandang dan merasa kecewa. Masih ada perbedaan besar antara keluarga dan istri. Jika mereka menjadi istri Luan, maka mereka memiliki kualifikasi untuk berdiri di sisi Luan. Di samping danau ungu, pavilion Luan. Ketiga wanita itu mengikuti Luan masuk. Luan berdiri di kamar menunggu mereka. Tidak ada jendela di ruangan itu, membuatnya sangat gerah. Menguasai, si cantik yang berjalan ke sisi Luan dan berkata, Apa yang terjadi? Kali ini, Luan tidak menyembunyikan apapun. Dia menceritakan kepada mereka isi percakapannya dengan Li Han dari awal sampai akhir, hampir kata demi kata. Ketika Luan menyelesaikan kalimat terakhirnya, ekspresi ketiga wanita itu sangat terkejut. Awalnya, Liu Yi mengira kejadian malam ini di markas aliansi sudah cukup besar. Tapi dibandingkan dengan isi percakapan Luan dan Li Han, hal itu bahkan tidak layak untuk disebutkan. Li Han.Apa maksudnya? Yao perlahan membuka mulutnya. Kata-kata ini mewakili terlalu banyak kemungkinan, dan terlalu sulit untuk dia pahami. Tidak hanya Yao, bahkan Liu Yi dan si cantik yang pun bingung. Liu Yi mengerutkan kening dan berkata, Li Han dan klan Hachiko adalah musuh. Jika ibu juga bermusuhan dengan klan Hachiko, lalu mengapa dia menikah dengan tuan muda klan Kang? Benar, si cantik yang juga memikirkan hal ini. Tidak peduli apapun, itu tidak masuk akal. Tapi dari isi perkataan Li Han, yang pasti bukan hanya karena klan Hachiko membunuh Luting. Ada hubungan istimewa yang nyata di antara mereka. Yang penting bukan hanya kalimat ini, tapi juga manfaat yang disebutkan Li Han sebelumnya. Melindungi klan Lu, dan bahkan melindungi Fuyu, dan membalaskan dendam Luan, ini memang hampir semua keinginan Luan. Satu-satunya hal yang hilang adalah keinginan terakhir dari tuan Luan, manusia kabut hitam. Sejujurnya, bahkan Liu Yi pun tergoda oleh godaan ini. Apa gunanya seluruh klan Lu bekerja begitu keras? Bukankah itu hanya untuk ini? Ketiga wanita itu memandang Luan. Semua pemikiran ini ada di benak mereka, tetapi mereka sangat mengenal Luan. Mereka tahu bahwa hanya ada satu alasan mengapa Luan diam saja. Itu karena kalimat terakhir Li Han. Luan sedang berpikir, di sisi mana dia harus berdiri. Jika dia memilih Fuyu, dia akan mengkhianati ibunya. Jika dia memilih Li Han, dia akan mengkhianati wanita yang paling dicintainya. Dia belum pernah mengalami dilema seperti itu. Bahkan jika pilihan ini tidak secara resmi ada di hadapannya, tidak ada keraguan bahwa ketika dia menjadi guru surgawi tingkat sembilan, kemungkinan besar dia harus membuat pilihan. Tuan, percuma saja memikirkan terlalu banyak tentang masalah ini. Si cantik yang membuka mulutnya dan berkata dengan serius, apa yang dikatakan Li Han mungkin tidak benar. Kemungkinan besar itu adalah kebohongan yang mengalihkan perhatian guru dan membuatnya tidak dapat berkonsentrasi pada kultifasi. Meski benar, ada banyak hal yang mungkin disembunyikan. Tuan, lebih baik menunggu Nyonya muncul lain kali dan memberitahunya tentang masalah ini. Nyonya pasti akan membantu guru menyelesaikannya. Setelah si cantik yang selesai berbicara, Yao dan Liu Yi juga banyak bicara. Lu Han tahu bahwa ketiga istrinya sangat mengkhawatirkannya. Dia tidak boleh menunjukkan emosi seperti itu dan memberikan tekanan pada istrinya. Lu Han menarik nafas dalam-dalam dan tersenyum pada ketiga wanita itu dan berkata, Jangan khawatir, saya tidak akan terpengaruh. Saya akan berkultifasi sekeras sebelumnya. Ketika ketiga wanita itu mendengar ini, mereka merasa lega. Namun, masalah ini meninggalkan batu besar di hati mereka, apalagi di hati Lu Han. Terima kasih telah menonton!